Angin musim gugur dengan lembut menyapu sungai, menimbulkan sedikit air dan membasahi dedaunan kuning yang layu di tepi sungai. Daunnya tiba-tiba terbelah menjadi dua, terpotong rapi oleh benda tak dikenal. Daun-daun di pohon masih berguguran. Setiap daun terlihat biasa saja, tetapi ketika daun-daun itu jatuh ke tanah, semuanya terbelah menjadi dua. Ada batu cacat di tepi pantai, berbentuk seperti kura-kura dengan empat anggota badan dan kepala terangkat. Namun, saat ini, kepala kura-kura telah jatuh ke tanah. Seorang pria berdiri di punggung kura-kura. Pria itu berpakaian putih, bajunya berkibar tertiup angin. Pedang perak melayang di depannya, bersenandung pelan. Itu adalah pedang bagus yang langka. Di tanah diseberangnya berdiri seorang pria lain. Pakaian birunya berkibar tertiup angin, dan dia adalah seorang pemuda dengan wajah agak pucat. Dia memegang seruling yang sangat indah di tangannya. Serulingnya terbuat dari kayu tianshan foe beunggul, berwarna hitam dan putih. Terdapat liontin di ujung seruling yang memancarkan cahaya biru lembut yang menarik perhatian orang. Beberapa orang sedang duduk atau berdiri, dan semuanya adalah kultifator. Mereka saling berbisik, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Banyak orang memandang kedua pemuda itu dengan penuh kekaguman. Mereka sangat iri karena mereka bisa berdiri di sana dan memutuskan hasil pertempuran. Pria berbaju putih itu bernama Bei Ikeda. Dia adalah murid Daois Huyang dan berada di peringkat ke-92 dalam daftar abadi tertinggi. Daois Huyang adalah pendekar pedang terkenal di dunia budidaya. Ia lahir di lembah pencucian pedang dan pernah menjadi murid jenius pertama di sana. Kemudian, dia meninggalkan lembah pencucian pedang dan mendirikan sekte sendiri, sekte Huyang. Ilmu pedang Huyang miliknya luar biasa, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Dia membina banyak pendekar pedang muda yang luar biasa, dan murid-murid sekte Huyang tidak lebih buruk dari murid-murid lembah pencucian pedang. Bei Ikeda adalah murid Daois Huyang. Dia telah menerima semua ajaran gurunya, dan hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Daois Huyang. Bei Ikeda dengan dingin menatap pria berbaju biru di depannya. Pedang terbangnya tajam dan mempesona. Saat keduanya bertarung, cahayanya sangat terang sehingga para penonton tidak bisa membuka mata mereka. Saat cahaya menghilang, keduanya berdiri diam. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hanya daunnya yang dipotong menjadi dua bagian oleh kekuatan spiritual yang tak terlihat, tapi tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Noda darah samar muncul di pakaian putih mulus Bei Ikeda. Noda darah semakin membesar, perlahan-lahan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia menatap pria berpakaian biru tak dikenal ini dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah saat pertama kali seseorang menantangnya sementara dia masih merasa puas dengan peringkatnya di peringkat abadi tertinggi. Terlebih lagi, dia telah kalah telak. Saat dia mengetahui bahwa dia telah menjadi anggota peringkat abadi tertinggi bergema di benaknya. Kegembiraan tuannya dan rasa hormat dari kakak-kakak senior dan juniornya. Itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Para pahlawan muda yang mampu masuk daftar tersebut mewakili 99 pemuda terkuat di benua lapisan ketiga. Di antara jutaan orang di benua lapisan ketiga, dia telah menjadi salah satu dari 99 orang. Masa depannya cerah. Saat itu, ia tahu bahwa dirinya akan menjadi legenda di kalangan generasi muda tiga benua. Dia akan bersaing dengan 98 jenius lainnya untuk posisi 9 teratas dan menjadi eksistensi yang tidak berani diremehkan oleh 8 vaksi. Dia bersemangat tinggi dan berpuas diri saat dia keluar dari sekte tersebut. Dia bermaksud mencari yang lain di peringkat abadi tertinggi dan mengalahkan mereka untuk membuktikan dirinya. Bahkan ketika pria berpakaian biru itu datang mencarinya, dia tidak menatap matanya. Dia pikir dia bisa dengan mudah menyingkirkan pria berpakaian biru itu. Namun, dia salah. Dia menyesali kecerobohannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesadarannya berangsur-angsur meninggalkan tubuhnya dan menghilang ke udara. Tubuhnya langsung jatuh dan mendarat dengan keras di tanah, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia kalah karena kesombongannya. Dia kalah karena meremehkan pria berpakaian biru itu. Seorang pahlawan muda di generasinya meninggal begitu saja. Jalannya telah berakhir. Jadi bi-kedah dikalahkan. Seorang pendeta tau parubaya bertanya dengan heran. Tidak ada yang mengira bahwa anak ajaib dengan bakat dan latar belakang luar biasa akan mati di tangan pria berpakaian biru tak dikenal. Orang-orang di peringkat abadi tertinggi harus bertarung dan membunuh satu sama lain untuk menjadi salah satu dari sembilan besar. Ini adalah ujian yang kejam. Terlepas dari apakah itu melalui serangan diam-diam, pembunuhan, atau peracunan, jika seseorang tidak memiliki kesadaran untuk melindungi diri mereka sendiri, maka mereka tidak akan bisa menjadi salah satu dari sembilan besar. Seseorang dapat dikalahkan oleh orang lain, atau seseorang dapat berkultivasi dengan tekun dan mengalahkan orang lain. Namun, jika ada yang mati, maka mereka pun mati. Tidak ada yang akan mengingatnya. Untuk menjadi salah satu dari sembilan besar, untuk memikul tanggung jawab berat di tiga benua, seseorang harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Dewan Pemeringkatan Abadi Tertinggi menetapkan bahwa mereka yang berusia di atas 40 tahun tidak diperbolehkan menyerang mereka. Namun, tidak ada aturan yang melarang mereka untuk mengeroyok orang lain. Orang yang berkuasa dapat bertahan hidup di lingkungan apapun. Inilah yang diinginkan oleh tiga benua. Ketiga istana telah menetapkan aturan yang kejam. Hanya anak muda yang bisa mengendalikan aturan ini yang berhak menjadi salah satu dari sembilan besar. B.I. Kedah sudah mati. Dia mungkin orang pertama yang meninggal di antara 99 orang, tapi dia pasti bukan yang terakhir. Jika satu orang hilang, maka orang lain akan menggantikannya. Jika seseorang ingin bertahan hidup, maka ia harus kuat, dan ia harus memperlakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Berada di papan peringkat berarti kejayaan tertinggi, tapi itu juga berarti niat membunuh tanpa akhir. Angka di punggung pria berpakaian biru itu telah berubah menjadi 92. Dia memandang B.I. Kedah yang terkenal di dunia dengan jijik. Dia melirik ke arah penonton dengan ekspresi gembira. Jelas sekali, dia menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Ingat, namaku Wan Tianming. Pria berpakaian biru, Wan Tianming, tertawa terbahak-bahak. Rasa bangga membubung ke langit. Dia telah mengalahkan dewa tertinggi yang ke 90 detik dan menggantikan B.I. Kedah sebagai anggota dewan pemeringkatan abadi tertinggi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saat ini, kemenangan adalah miliknya. Tidak ada yang tahu siapa Wan Tianming. Ada begitu banyak anak muda jenius di tiga benua, dan selalu ada orang jenius yang aneh dan menakjubkan di mana-mana. Namun, Wan Tianming ini telah menjadi salah satu dari 99 dewa tertinggi di dewan peringkat abadi tertinggi. Jika tidak terjadi apa-apa, namanya akan segera diingat orang. Tuan Muda Gerbang Bintang, Tian Budi, saat ini sedang menyaksikan pertempuran antara Wan Tianming dan B.I. Kedah. Dia adalah dewa tertinggi ke-55. Ekspresinya selalu lembut dan anggun, seolah dia tidak sedang menikmati pertarungan sengit, melainkan drama elegan. Wan Tianming, kandidat yang bagus, Gumam Tian Budi dalam hati. Fifty Miles Garden di selatan, Deadwood Evergreen dari Pil Cauldron Sek, Murid Sword Shadow Chen Feng, Mu Yu, dan Supreme Immortal. Silate Bang Organization sangat efisien. Sekarang, rencanaku sudah selesai. Dia menunjukkan senyum ramah dan terus melihat sosok Wan Tianming sampai Wan Tianming menghilang dari pandangan semua orang. Kota Pedang Bayangan. Bagi banyak orang, ini adalah kota dengan makna yang sangat berkesan. Saat itu, Pedang Bayangan Chen Feng telah beristirahat di sini setelah mengalahkan lima raja roh Yu Meng. Oleh karena itu, patung dewa sejati di gerbang kota-kota Pedang Bayangan sangatlah elegan dan bebas. Hanya bagi Deadwood, itu adalah kota yang sangat dia benci. Apakah kamu harus berkeliaran di sekitar sini? Deadwood memandang patung dewa sejati dengan jijik. Setelah meninggalkan Taman Fifty Miles di selatan dan melihat tidak ada seorangpun di sekitarnya, Deadwood memarahi lelaki tua itu dengan keras. Orang tua itu juga balas memarahi, dan pada akhirnya, dia dengan penuh kemenangan menggunakan identitasnya sebagai Ayah Deadwood untuk menekan Deadwood. Deadwood telah menahan amarahnya sejak lama. Hentikan omong kosongmu, jika kamu terus berteriak, aku akan mematahkan kakimu. Lelaki tua itu dengan tidak sabar berkata, Istana tiga kali lipat tiba-tiba ingin aku bergegas, tapi aku tidak bisa meninggalkan bajingan sepertimu begitu saja di jalan. Aku harus datang ke Balai Seratus Ramuan Kota Pedang Bayangan dan mencari dua orang untuk mengantarmu kembali. Aula Seratus Ramuan Pilkaudron Sekte dibuka di banyak kota di benua tiga kali lipat. Bisnis mereka bisa dibilang cukup besar. Saya bisa berjalan sendiri, saya tidak membutuhkan orang lain. Kata Deadwood dengan marah. Dia tidak sabar untuk berpisah dari lelaki tua itu. Kamu meminta pemukulan. Bagaimanapun, aku tidak merasa nyaman membiarkanmu kembali sendirian. Orang tua itu masuk ke dalam Balai Seratus Ramuan Kota Pedang Bayangan tanpa penjelasan apapun. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menangkap dua penjaga panggung keluar tubuh di Aula Seratus Ramuan tanpa memberitahu siapapun di Aula Seratus Ramuan. Dua penjaga panggung keluar tubuh dari Balai Seratus Ramuan begitu ketakutan oleh aura lelaki tua itu hingga mereka hampir roboh ke tanah. Orang tua itu menjelaskan semuanya dengan jelas secepat yang dia bisa. Ketika kedua penjaga mengetahui identitas lelaki tua itu, mereka segera menepuk dada mereka dan dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa mereka akan dengan aman mengirim Deadwood kembali ke Pilkaudron Sekte. Ingat, jika Deadwood kehilangan sehelai rambut pun, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Meski lelaki tua itu selalu memarahi Deadwood, Deadwood tetaplah setengah anak baginya. Selain itu, Muyu telah berulang kali menginstruksikannya untuk mengirim Deadwood kembali, jadi dia tidak berani meremehkannya. Leluhur tua, jangan khawatir. Bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita, kita tidak akan membiarkan apapun terjadi pada pena tua Deadwood. Kedua penjaga itu gemetar ketika mereka berbicara. Kalau begitu aku pergi dulu. Orang tua itu sangat cemas. Jika urusan istana tiga kali lipat tertunda, dia tidak mampu mengambil tanggung jawab. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Dengan kilatan cahaya putih, riak muncul di udara. Kemudian, lelaki tua itu telah menembus kehampaan dan menghilang. Deadwood memandangi sosok lelaki tua itu yang menghilang dan merasakan rasa jengkel yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Mengapa istana tiga kali lipat tiba-tiba memanggil lelaki tua itu saat ini? Lord Deadwood, bisakah kita pergi sekarang? Penjaga itu bertanya dengan hormat. Ayo pergi. Deadwood mengerutkan kening dan menghilangkan keraguan di hatinya. Kemudian, dua penjaga out of body stage dengan cepat membawa Deadwood kembali ke Pilcauldron Sek. Dua jam setelah Deadwood dan yang lainnya pergi, sosok Tian Buwai tiba-tiba muncul di langit di atas kota Pedang Bayangan. Namun kali ini, dia ditemani oleh pemuda berpakaian biru lainnya. Pemuda berpakaian biru ini adalah Wan Tian Ming, yang baru saja mengalahkan Bei Ikeda. Wan Tian Ming memandang Tian Buwai dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat mengalahkan Bei Ikeda. Sebaliknya, dia tampak sangat bingung. Tian Buwai tersenyum tipis saat bola cahaya putih muncul di tangannya. Bola cahaya putih berdenyut di telapak tangannya seolah hidup. Itu diliputi aura aneh. Mengapa orang misterius itu memberiku benda ini? Bagaimana dia tahu kalau saya sedang mencari Deadwood Evergreen? Tian Buwai berpikir keras. Cahaya putih di telapak tangannya terus membimbingnya, ingin membawanya ke suatu tempat. Wan Tian Ming memandang Tian Buwai sambil berpikir keras. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menunggu dengan tenang. Taoise Yuan demeninggalkan Deadwood Evergreen. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak padaku. Tian Buwai memegang bola cahaya putih dan berkata dengan lembut kepada Wan Tian Ming, jangan panik. Target kita hanyalah Deadwood Evergreen. Ya, mata Wan Tian Ming memancarkan ketakutan yang tak terlihat. Dia baru saja menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan Tuan Muda Stargate yang lembut ini. Saat ini, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan tidak berpikir untuk menolak. Dia hanya bisa dengan patuh mengikuti Tian Buwai. 352. Cheng Yan dan yang lainnya terus bercocok tanam di 50 Millet Garden di selatan. Muyu berpikir karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi, dia memutuskan untuk tinggal juga. Seolah-olah mereka telah kembali ke Gunung Luocen, tetapi tanpa Tuan Mereka dan dua pengacau, Kongkong Miau-Miau, ada Luosang, yang tidak bisa akur dengan Muyu. Kiaosue telah tinggal di halaman kecil ini bersama semua orang selama beberapa hari terakhir. Hubungan antara Muyu dan Kiaosue sangat halus. Tak satupun dari mereka menyebutkan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi semakin seperti ini, semakin Muyu merasa kasihan pada Tian Ran. Terkadang, dia memikirkan situasi Tian Ran saat ini. Apakah dia juga memasuki tahap keluar tubuh? Namun, ketika dia memikirkan bagaimana tuannya akan pulih dalam satu tahun, dia merasa jauh lebih santai. Setelah tuannya pulih, Tian Ran akan dapat bersatu kembali dengan tuannya. Pada saat itu, istana tiga kali lipat tidak mungkin melakukan apapun terhadap mereka. Di bawah pohon willow di halaman, cabang willow dengan tunas lembut jatuh di bahu Muyu. Aura kehidupan berdesir di sekitar Muyu, menyelimuti dirinya. Bunga-bunga dan tanaman di tanah bergerak dengan lembut, beresonansi dengan kekuatan roh Muyu. Muyu telah beradaptasi dengan kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Kekuatan roh di tubuhnya kini terbagi menjadi dua jenis, satu hitam dan satu putih. Kekuatan roh hitam memiliki kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Ia terus-menerus ingin melahap tubuh Muyu, tetapi kekuatan roh putih akan selalu mendorong kekuatan roh hitam menjauh, mencegah tubuh Muyu terluka. Kekuatan roh hitam dan putih terjerat satu sama lain, menggunakan meridian Muyu sebagai medan perang. Namun, mereka mempertahankan kondisi yang sangat baik, mencegah Muyu terluka. Pada awalnya, Muyu sangat khawatir kekuatan roh hitam akan lepas kendali dan melahapnya, mengubahnya menjadi energi kematian yang paling murni. Namun, karena kekuatan roh putih, dia merasa lega. Dia mulai tenang dan berkultivasi, tetapi hari ini, entah kenapa, kelopak matanya terus bergerak-gerak, dan pikirannya tidak bisa tenang. Ada firasat buruk di hatinya. Dia menggunakan mantra debu untuk memaksa dirinya tenang, tapi emosi aneh itu masih mengganggunya. Apa yang terjadi denganmu? Saya bisa merasakan beberapa fluktuasi dalam emosi Anda. Suara Kiao Sue terdengar di belakang Muyu. Muyu membuka matanya dan mengerutkan kening. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin karena cuacanya sangat suram sehingga saya merasa kesal. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Cuacanya agak suram, dan udaranya sangat deras. Dari waktu ke waktu, beberapa awan gelap melayang, dan terdengar suara gemuruh guntur. Badai sepertinya akan datang. Sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Kiao Sue duduk di hadapan Muyu dan memandang ke langit. Dia kemudian menatap Muyu dan bertanya, apakah kamu memerlukan bantuanku? Meskipun aku tidak memiliki kemampuan, cinta kematian, di dunia bawah misterius, aku menemukan bahwa aku masih bisa menenangkan emosi orang lain. Sui Yu Meng, penguasa roh dunia bawah misterius, memiliki kekuatan, cinta kematian, yang dapat memperbesar emosi seseorang. Mampu memperbesar berarti bisa ditekan. Kemampuan Love Deat adalah dengan bebas mengendalikan emosi seseorang. Sekarang kemampuan dunia bawah misterius di tubuh Kiao Sue telah disegel, Kiao Sue menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menenangkan emosi orang lain. Meskipun kemampuan ini tidak berarti dibandingkan dengan cinta kematian. Muyu menganggup dan berkata, oke, aku harus merepotkanmu. Kiao Sue mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut menekan dada Muyu. Merasakan dada Muyu berdenyut, sinar biru muncul di tangan Kiao Sue dan menyatu ke dada Muyu. Cahayanya sedikit dingin, tapi itu membuat pikiran Muyu sedikit bergetar. Hatinya yang gelisah mulai tenang di bawah naungan cahaya biru. Aiyah, Muyu, Rau Ana menaruh dendam padamu karena sudah lama menyentuh payudaranya. Apakah kamu akan menaruh dendam pada Kiao Sue karena menyentuh payudaramu? Si tampan kecil muncul entah dari mana dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Muyu memerah saat dia menatap Little Handsome. Jika kamu berbicara lagi, aku mungkin akan menghajarmu. Kiao Sue mengulurkan tangannya yang lain dan menepuk kepala si tampan kecil. Sedikit tampan, Yingyu berkata bahwa mereka mengenalmu dan sangat menyukaimu. Dewa air Yingyu adalah penjaga istana bawah tanah iblis Cakrawala kedua. Dia telah ditundukkan oleh Kiao Sue. Mereka hanya akan terbang di langit saat hujan. Saat tidak hujan, mereka hanya bisa berdiam di dalam air. Kiao Sue bisa mengendalikan air, jadi kedua makhluk cantik itu selalu mengikutinya. Sudah ku bilang banyak orang menyukaiku. Panggil mereka keluar. Saya akan bertanya kepada mereka apa yang mereka sukai dari saya. Si tampan kecil membusungkan dadanya dan mengibaskan ekornya. Kiao Sue tersenyum dan berkata, sepertinya akan turun hujan. Saat hujan, mereka akan bisa keluar. Mereka sedang tidur sekarang, jadi saya tidak akan membangunkan mereka. Si tampan kecil mengeluarkan stick drum dari suatu tempat dan mengunyahnya dengan gembira. Banyak sekali stick drum yang enak. Daripada menikmatinya, mereka hanya tahu cara tidur. Keduanya konyol banget. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak pernah bisa memahami dunia orang rakus. Kiao Sue ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Paman Kraputi ingin aku kembali ke Ras Iblis dalam beberapa hari. Sepertinya sesuatu yang penting telah terjadi. Aku mungkin tidak bisa mengikutimu ke kota nafas kabut untuk menanyakan tentang Yumon. Ada apa dengan monyet tua yang terburu-buru itu? Muyu tidak menyukai Raja Iblis Kraputi. Orang ini selalu menjadi seseorang yang pantas dipukuli. Dia hampir sama dengan orang tua yang menjaga pavilion. Dia tidak punya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Saya tidak tahu. Saya akan menanyakan situasinya besok, kata Kiao Sue. Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, Oke, katakan padanya untuk lebih bijaksana dan jangan terlalu suka memukul. Kiao Sue terkikik. Saat Paman Kraputi berbicara tentangmu, kata-kata yang paling sering dia ucapkan adalah kamu pantas dipukul. Aku tidak menyangka kalian berdua akan berbicara dengan cara yang sama. Muyu mengangkat bahu tak berdaya. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Tidak peduli seberapa besar Raja Iblis Kraputi pantas menerima pukulan, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Dia hanya akan menghajarnya ketika dia memiliki kekuatan. Apa yang tidak dia katakan pada Kiao Sue adalah hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Rasa kesal yang tidak bisa dia hilangkan masih melekat di hatinya. Awan gelap di langit mulai bergulung, dan guntur bergemuruh. Lembah pohon layu. Tempat ini masih dipenuhi kabut beracun dan binatang iblis. Memasuki lembah masih akan terhalang oleh formasi. Penggarap di bawah tahap Naschen Sol tidak berani menginjakan kaki di lembah. Kita sudah di jalan selama sehari, jadi mari kita istirahat sebentar. Lembah di depan adalah tempat saya dulu tinggal. Mari kita berhenti di situ saja, kata pohon layu. Ya, Tuan Pohon Layu, kedua penjaga panggung keluar tubuh itu berkata dengan hormat. Mereka bertiga mendarat di puncak lembah. Puncak lembah dilindungi oleh sebuah formasi. Bahkan sekarang, orang biasa tidak bisa mendekati tempat ini. Pohon layu membentuk pola formasi rumit dengan tangannya. Lalu, dia berkata, kalian berdua tunggu aku di sini. Aku akan masuk sebentar lalu kembali lagi. Ya, Tuan. Pohon layu melangkah keluar dan menghilang ke dalam pola formasi. Dia datang ke depan pohon iblis surgawi dan menggali kristal merah tua dari tanah di samping akar pohon iblis surgawi. Ini adalah kristal tinta giyok darah, semacam basis formasi yang mengandung energi spiritual yang kaya. Itu adalah basis formasi keseluruhan dari seluruh lembah dan memberikan dukungan energi spiritual untuk semua formasi. Pohon layu memandang kristal tinta giyok darah dan sedikit mengernyit. Tidak banyak energi spiritual yang tersisa. Saya tidak tahu berapa kali saya dapat menggunakan formasi tersebut. Sejak lelaki tua yang menjaga pavilion tiba-tiba pergi, pohon layu merasa ada yang tidak beres. Segera, dia merasakan aura yang sangat familiar muncul di tubuhnya. Auranya sangat lemah, namun membuat pikiran pohon layu sedikit terkejut. Itu karena dia mengingat aura ini. Itu adalah aura sebuah formasi. Mirip dengan formasi indeks yang bisa digunakan untuk melacak posisi seseorang. Siapa yang mencariku? Pohon layu berpikir keras. Dia bukan hanya ahli racun, tapi dia juga ahli formasi teratas. Pembudidaya diri biasa mungkin tidak dapat mendeteksi aura ini, tetapi dia dapat merasakannya dengan jelas. Metode pelacakan ini bukanlah formasi pencarian naga. Formasi pencarian naga adalah formasi tetap. Orang ini selalu bergerak. Sepertinya dia mengandalkan energi spiritual asli saya untuk melacak saya. Siapa yang akan memiliki energi spiritual asalku? Energi spiritual asli sangat langka di dunia budidaya diri. Artinya, para kultifator akan mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan kemudian mengeluarkannya keluar dari tubuh mereka. Kemudian, mereka akan menggunakan formasi untuk menyimpannya. Energi spiritual semacam ini biasanya tidak terlalu berguna. Ini hanya akan berguna ketika menyiapkan beberapa formasi besar. Mungkinkah ekspresi kumu berubah? Saya hanya menggunakan kekuatan spiritual asli saya satu kali, dan saat itulah saya mengatur formasi itu. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan energi spiritual asli saya. Feng Hao Shen bajingan itu tidak akan mengerti. Si Ebu Lao tidak akan datang mencariku tanpa alasan. Dao Arai Surgawi juga tidak akan mendapatkannya. Pantom King Yu tidak ada di sini. Jadi, itu hanya dia. Kumu segera mengambil keputusan. Kis spiritual di sekelilingnya mulai melonjak, dan kristal gelap diok darah muncul di depannya. Dia mengusap jarinya, dan tulisan misterius mengalir keluar dari ujung jarinya dan bergabung ke dalam blut jade dark crystal. Kristal gelap diok darah memancarkan cahaya merah, dan kemudian pola susunan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Setelah hampir dua jam, pola formasi di sekitar tubuh pohon layu perlahan-lahan menghilang. Seluruh lembah tiba-tiba bergetar. Semua formasi ilusi dan formasi pertahanan tidak berubah menjadi apapun. Kristal diok darah dimurnikan ke dalam tubuh pohon layu sebagai dasar formasi. Ia tidak bisa lagi mempertahankan pembentukan seluruh lembah. Semua formasi rusak dan kehilangan efektifitasnya. Di luar lembah, dua penjaga out of body stage dari 100 Herb Hall mendengar keributan dan segera bergegas ke lembah untuk mencari pohon layu. Misi mereka adalah melindungi pohon layu. Keributan besar ini terlalu mengejutkan. Itu jauh dari sesuatu yang bisa diciptakan oleh para penggarap diri di zaman jindan. Mereka mengira seseorang sedang menyerang pohon layu di lembah. Namun, pohon layu hanya duduk bersila di bawah pohon iblis surgawi tanpa ada gerakan apapun. Tuan pohon layu, apakah kamu baik-baik saja? Salah satu penjaga bertanya dengan ragu-ragu. Pohon layu tidak menjawabnya. Sepertinya dia baru saja berkultivasi. Kedua penjaga itu tidak berani mengganggu pohon layu. Mereka hanya bisa duduk dan menunggu dengan sabar hingga pohon layu pulih dari budidayanya. Namun, pada saat ini, dua energi ki yang tajam mengalir menuju dua penjaga tahap keluar tubuh. Siapa ini? Kedua penjaga itu berada di tahap keluar tubuh tingkat kelima. Mereka bereaksi dengan cepat dan menggunakan harta sihir mereka untuk memblokir serangan tersebut. Namun, ketika mereka melihat ke arah serangan, mereka menemukan tidak ada gerakan sama sekali. Ketika mereka ingin kembali ke pohon layu, tubuh mereka tiba-tiba membeku. Ujung pedang muncul di depan hati mereka, dan energi spiritual yang agung langsung menyerang tubuh mereka, menghancurkan kekuatan hidup mereka. Bang, bang! Dua penjaga panggung keluar tubuh dari aulah seratus ramuan terjatuh dan menjadi dua mayat dingin. Tian Buwai muncul di depan pohon layu sambil tersenyum. Dia tidak peduli dengan dua mayat di belakangnya. Dia bahkan tidak berkedip. Tampaknya membunuh orang adalah hal biasa baginya. 353. Langit sangat suram dan guntur bergemuruh, namun hujan masih belum juga turun. Karena formasi di lembah pohon layu telah menghilang, semua batasan di lembah telah dicabut, dan bahkan kabut beracun mulai keluar dari lembah. Matahari bersinar, menghilangkan kabut putih, dan bau busuk lembah-lembab mulai menghilang. Saat ini, ada tiga orang dan dua mayat di lembah. Wan Tian Ming berdiri tidak jauh di belakang Tian Bushui. Dia melirik kedua pengawal alam keluar tubuh lapisan surgawi kelima yang tergeletak di tanah dengan rasa gentar. Meskipun dua pengawal tahap luar tubuh lapisan kelima ini adalah seorang kultifator berusia lebih dari 40 tahun dan bukan dewa ekstrim, sebagai pengawal dari balai seratus ramuan, bagaimana mereka bisa menjadi lemah. Wan Tian Ming baru berusia 21 tahun, tapi dia sudah berada di alam luar tubuh lapisan surgawi pertama. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk menandingi kedua penjaga ini. Namun, langit tidak berpihak padanya. Membunuh kedua penjaga ini semudah membunuh ayam. Dia memandang Tian Bushui dengan ngeri, lalu pandangannya tertuju pada pohon layu evergreen di bawah pohon setan surgawi. Pohon layu tidak bergerak, dia bahkan tidak membuka matanya. Tian Bushui mengangkat alisnya. Orang-orang dari makhluk siluet telah memberitahunya bahwa pohon layu cemara yang terkenal hanya ada di zaman jindan. Tidak ada keraguan tentang hal ini, jadi dia tidak takut pada apapun. Elder Witheretri Evergreen, ada yang ingin kutanyakan padamu. Nada suara Tian Bushui sangat rendah hati. Dia tidak tampak seperti seorang kultifator yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Namun, pohon layu masih tidak bergerak, dia juga tidak menanggapi Tian Bushui. Heaven Buwites maju selangkah. Tiba-tiba, riak muncul di bawah kakinya. Seolah-olah dia sedang menginjak permukaan air. Hah, Tian Bushui memandang pohon layu dengan heran. Kemudian, energi roh berwarna coklat menghantam pohon layu yang sedang duduk bersila di tanah. Energi roh membawa niat membunuh yang dingin dan sangat cepat. Bahkan seorang kultifator alam luar tubuh tidak dapat menghalanginya, apalagi seorang kultifator periode jindan. Namun, ketika energi spiritual mengenai tubuh kumu, itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, memercikkan air. Kemudian, seluruh tubuh kumu hancur berkeping-keping seperti patung porselen, berubah menjadi rune yang memenuhi langit dan menghilang di udara. Susunan ilusi. Pantas saja orang misterius itu memperingatkan saya untuk tidak meremehkan Deadwood Evergreen di zaman jindan. Ternyata dia adalah master aray yang sangat kuat. Tian Buwai memuji. Ekspresinya sangat tulus, seolah-olah datang dari lubuk hatinya. Pohon mati yang sebenarnya telah pergi, dan pohon mati di depannya hanyalah rangkaian ilusi yang telah dia buat. Namun, orang misterius itu sudah tahu bahwa kamu akan menggunakan formasi susunan untuk melarikan diri, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjaganya. Dengan basis kultivasi Anda selama periode jindan, saya khawatir Anda akan kelelahan setelah beberapa kali mencoba. Bola cahaya putih di tangan Tian Buwai tiba-tiba berubah menjadi merah. Ada banyak titik cahaya yang berputar-putar di dalamnya. Setiap titik cahaya sepertinya saling berjuang satu sama lain. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa titik cahaya tersebut berisi banyak wajah ganas. Mereka seperti roh pendendam yang ingin menyerang. Wan Tian Ming, tunggu di sini. Saya akan mengundang senior Deadwood Evergreen kembali. Tian Buwai berkata dengan lembut. Dia berbalik tanpa melihat kedua mayat itu dan melesat ke langit. Lalu, lampu merah di tangannya menyala dan dia menghilang. Ya ya, wajah Wan Tian Ming tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kekosongan berubah dan Deadwood muncul di hutan. Wajahnya sedikit kuyuh dan dadanya naik turun. Tidak, saya tidak bisa mempertahankan energi spiritual di tubuh saya. Deadwood meminum pil pemulihan roh yang terakhir. Menggunakan kristal hitam biok darah untuk membentuk formasi susunan tidak hanya menghabiskan energi spiritual dari kristal hitam biok darah, tetapi juga menghabiskan sejumlah besar energi spiritualnya sendiri. Jika itu adalah basis kultivasi sebelumnya, jumlah energi spiritual ini tidak layak untuk disebutkan. Tapi sekarang, dia baru berada di zaman jindan. Itu sama sekali tidak mampu memenuhi konsumsi energi spiritual dalam jumlah besar. Pil pemulihan roh dapat secara instan mengisi kembali energi spiritual seseorang. Ini juga berarti bahwa semakin tinggi basis budidayanya, semakin berharga pil pemulihan roh. Bagi para penggarap di yayasan pendirian dan periode jindan yang menggunakan pil pemulihan roh, itu hanyalah pemborosan di mata para alkemis. Jika energi spiritual yang dapat disimpan pada periode keluar tubuh adalah tangki air yang besar, maka energi spiritual yang disimpan pada periode jindan adalah mangkuk kecil. Menggunakan pil pemulihan roh dapat langsung mengisi tangki air besar dan mangkuk kecil dengan energi spiritual. Jelas sekali, pil pemulihan roh lebih berharga daripada tangki air besar. Namun, Deadwood tidak terlalu peduli saat ini. Dia memiliki banyak pil berharga, yang semuanya diperas oleh Muyu dari alkemis tingkat tinggi lainnya di sekte danding. Muyu memberikan sebagian besar pil kepada Deadwood karena menurut Muyu, Deadwood jelas lebih membutuhkan pil ini daripada dirinya. Fakta membuktikan bahwa Muyu benar. Orang itu akan segera datang. Aku ingin melihat siapa kamu. Deadwood melirik ke arah hutan dan sedikit terengah-engah. Dia telah menggunakan semua pil pemulihan rohnya, yang berarti dia tidak punya cara untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Elder Deadwood Evergreen, apakah kamu menungguku? Tian Buwai perlahan keluar dari balik pohon dengan senyum lembut di wajahnya. Senyumannya sehangat matahari. Siapa kamu? Deadwood mengerutkan kening dan matanya tertuju pada lampu merah di tangan Tian Buwai. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Teknik pencarian jiwa gerbang neraka. Mustahil. Teknik pencarian jiwa gerbang neraka terlalu lemah untuk menemukanku. Anda bukan dari gerbang neraka. Siapa kamu? Teknik pencarian jiwa adalah susunan yang sangat jahat. Jika seseorang ingin menemukan seseorang, teknik pencarian jiwa perlu menemukan jiwa orang lain yang memiliki hubungan mendalam dengan orang tersebut sebagai primer. Sama seperti di Pegunungan Moyun, Gui Suanyu menggunakan jiwa 49 Kultifator Periode Jin Dan sebagai primer. Itu karena jiwa setiap orang di Pegunungan Moyun berhubungan erat dengan Feng Hao Shen dan berada di bawah kendalinya. Deadwood adalah orang yang sangat penyendiri. Tidak banyak orang yang memiliki hubungan mendalam dengannya. Tidak mungkin ada begitu banyak orang yang mengalami kondisi ini. Penatua salah paham. Saya bukan dari gerbang neraka. Saya hanya punya dendam kecil dengan murid senior, Muyu. Saya ingin senior membantu saya mengundang Muyu ke sini sendirian. Surga tidak menunggu nada suaranya selalu halus dan sopan, membuat sulit bagi orang untuk tidak menyukainya. Kamu ingin menggunakanku sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Muyu. Anda sedang bermimpi. Kata kayu mati dengan dingin. Ia mulai merasa cemas karena Tian Buwai memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Menurutnya, Tian Buwai setidaknya adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Tian Buwai padanya, tapi dia mengkhawatirkan Muyu. Deadwood mengenal Muyu dengan baik. Dia adalah anak laki-laki konyol yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Begitu dia tahu sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan bergegas menyelamatkannya. Namun, dengan budidaya lapisan kelima tubuh keluar dari Muyu, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan pemuda di depannya ini. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kapan Muyu memprovokasi orang seperti itu? Elder Deadwood, jika kamu ingin mati, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Tian Buwai berkata sambil tersenyum. Senyumannya sangat cerah, tapi hanya mereka yang mengenalnya yang tahu betapa menakutkannya orang ini. Tuan muda gerbang-gerbang bintang, seseorang yang bahkan surga pun tidak ingin melihatnya. Saat dia berbicara dengan orang lain, dia sopan. Saat dia membunuh orang, dia selalu tersenyum. Kristal tinta giyok darah muncul di tangan Deadwood. Dia berkata dengan dingin, apa menurutmu aku adalah seseorang yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Saya tahu bahwa senior adalah master aray yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada master aray siantian dari fraksi aray. Namun, senior bukan lagi Deadwood yang lama, jadi saya pikir senior tidak boleh menolak. Tian Buwai berkata sambil tersenyum. Master aray memiliki daya ledak terkuat di antara para kultifator. Kekuatan bertarung mereka luar biasa, namun mereka memiliki kekurangan, yaitu mereka terlalu mengandalkan susunan basis yang mengandung energi spiritual tak terbatas. Semakin kuat teknik susunannya, semakin banyak energi spiritual dan energi spiritual yang dibutuhkan. Setelah energi spiritual dari basis susunan atau energi spiritual seseorang abis, master susunan akan kehilangan kekuatan bertarungnya yang kuat, dan bahkan nyawanya akan berada dalam bahaya. Apakah begitu? Deadwood berkata dengan sederhana, dia bukanlah orang yang menunggu kematian, dan dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi Muyu. Pencapaian Deadwood dalam teknik susunan diakui oleh Jian Ying dan Chen Feng. Bahkan jika dia kehilangan kultifasinya, dia masih bisa merusak arah penyegel iblis surga ke-9 di bawah pengawasan Jian Ying dan Chen Feng. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? 354. Awan gelap masih bergulung, namun langit semakin suram. Itu bahkan membuat orang merasa jengkel. Senior, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Tian Bu Wei berdiri di tempatnya dan tidak melakukan gerakan pertama. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar, seolah dia ingin membiarkan Kumu mengambil tindakan pertama. Kumu memegang ramuan tingkat 6 di tangannya. Obat mujarab ini memiliki nama yang bagus, metamorfosis. Itu adalah ramuan yang diberikan lelaki tua itu kepada Muyu. Efeknya sungguh luar biasa sehingga bisa meningkatkan kultifasi orang biasa ke tahap keluar tubuh. Bahkan orang biasa pun bisa memukul dengan kekuatan tahap keluar tubuh. Namun, efek ramuan ini hanya bertahan kurang dari seperempat jam. Efeknya sangat singkat, dan efek sampingnya sangat serius. Artinya, setelah efek obat mujarab, orang tersebut akan kehilangan semua budidayanya dalam waktu 7 hari. Obat mujarab ini memiliki jenis yang sama dengan obat mujarab yang tidak lengkap dari sekte danding, kematian berkabung. Namun, Morning Deat adalah ramuan tingkat ke-7. Itu bisa meningkatkan kultifasi seseorang ke tahap ketuhanan tanpa batas waktu. Sayangnya, akibatnya adalah kematian setelah 7 hari. Metamorfosis, dan Morning Deat, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Morning Deat, secara alami jauh lebih kuat karena tidak memiliki batasan waktu, tetapi harganya terlalu tinggi. Metamorfosis, relatif dapat diterima. Ia hanya kehilangan kultifasi seseorang selama 7 hari. Namun, efeknya terlalu singkat, bahkan tidak sampai seperempat jam. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu tersebut, dia akan dibunuh oleh lawannya. Kedua ramuan tersebut digunakan untuk pembudidaya tingkat rendah. Muyu tidak menyukai ramuan, metamorfosis, dan meminta orang tua itu untuk mengubahnya. Namun, Kumu memilih menyimpannya karena dia punya cara yang lebih baik dalam menggunakannya. Pola 8-3-gram menyebar dengan tubuh Kumu sebagai pusatnya. Kristal tinta giok darah memancarkan cahaya merah tua, dan Reiki terus mengalir ke dalam pola 8-3-gram. Kemudian, tangan Kumu dengan cepat berubah menjadi prasasti, menggambar susunan kecil di depannya dengan cara yang misterius. Ramuan metamorfosis muncul di tengah 8-3-gram. Withered Wood memotong ujung jarinya, dan setetes Blute Essence melayang keluar dan bergabung dengan Elixir of Metamorfosis. Tiba-tiba, pusaran kuat menyembur keluar dari formasi, mengubah pil, metamorfosis, menjadi tumpukan bubuk. Aliran energi murni segera mengalir keluar dari bubuk dan semuanya diserap oleh pusaran yang terbentuk oleh formasi tersebut. Kemudian, pusaran itu perlahan menempel di dada Deadwood, dan aura alam keluar tubuh surga ke-9 tiba-tiba menyebar dari tubuh Deadwood. Teknik susunan yang sangat kuat. Untuk dapat memadukan ramuan tersebut ke dalam teknik susunan, bahkan Master Arai Siantian dari Sekte Arai pun tertinggal dalam debu. Tapi senior, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa melawan saya dengan kultivasi keluar tubuh Anda? Surga Buwai bertanya dengan lembut. Kamu terlalu banyak bicara. Niat membunuh kumu sangat menakjubkan. Dia mengulurkan jarinya dan menggambar pola itu ke arah langit. Dengan Tian Bu tunggu sebagai pusatnya, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba meledak dari lima arah di tanah. Kemudian, lima pancaran cahaya yang kuat membubung ke langit. Kekuatan lima berkas cahaya telah mencapai kekuatan tahap pemutusan roh. Penghinaan di wajah Tian Buwai akhirnya menghilang. Aura lima pancaran cahaya itu begitu kuat bahkan dia merasakan getaran dari jiwanya. Sepertinya Deadwood senior sengaja berhenti di sini untuk menungguku. Dia bahkan memasang jebakan. Sungguh kuat, Tian Bu tunggu terkejut. Deadwood paling benci berbicara omong kosong saat dia bertarung. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya cepat mati, jadi dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada Tian Bu tunggu. Namun, lima pancaran cahaya itu memang telah diatur oleh Deadwood sebelumnya. Dia tahu bahwa dengan budidayanya selama periode jindan, mustahil baginya untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia harus membunuh pengejarnya, jadi dia berencana untuk melawan secara langsung. Pihak lain ingin menggunakannya untuk mengancam Muyu, yang merupakan hal terakhir yang diizinkan oleh Deadwood. Tian Bu tunggu ingin terbang keluar dari lima berkas cahaya, tetapi kelima berkas cahaya itu tampak hidup. Seperti lima tentakel, mereka langsung menamparkan balik Tian Bu tunggu. Tombak panjang muncul di tangan Tian Bu White. Tombak panjang itu berubah menjadi bayangan dan menusuk kelima tentakel, menghalangi serangan tentakel. Sampah Stargate. Deadwood menyipitkan matanya. Dia mengenali tombak panjang itu. Itu adalah harta karun khas Stargate, Star Spear dan Star Shield. Mereka dikenal sebagai tombak dan perisai terkuat di dunia. Jika Muyu ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka juga. Ini karena Tian Yun mengandalkan Star Spear dan Star Shield untuk melawan Muyu di lapisan langit kedua. Saya sangat tersanjung karena senior dapat mengenali saya. Tian Bu tunggu tersenyum. Kalau begitu senior, apakah menurutmu masih ada kebutuhan untuk terus berjuang? Star Spear dan Star Shield awalnya adalah harta karun yang diberikan oleh Master Stargate kepada Tian Bu White. Dia hanya meminjamkannya sementara kepada Tian Yun untuk melindunginya. Tombak Astral Surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan perisai Astral Surgawi yang tidak dapat dihancurkan tidak memiliki hubungan yang bertentangan karena mereka akan menyatu ketika bertabrakan. Deadwood tidak mau menjawab. Dia tahu bahwa karena ada Star Spear, pasti ada Star Shield. Meski begitu, ekspresi Deadwood tidak berubah. Jika seorang kultifator berpikir bahwa Deadwood yang terkenal itu tidak ada gunanya setelah kehilangan budidayanya, maka dia salah besar. Karena dia bukan hanya ahli racun, tapi juga ahli formasi yang bisa menggunakan formasi dengan sempurna. Lima Pilar Cahaya Berputar dan Berubah Menjadi Kepalan Paling Murni dan Menghantam Tian Bu Tunggu Senior, seberapa percaya diri kamu dalam menembus perisai bintang langitku dengan teknik araimu? Dan berapa lama Anda bisa bertahan sebagai Master Formasi? Tian Bu Tunggu bertanya. Bahkan jika Deadwood menggunakan pil transformasi, dia masih berada di tahap keluar tubuh. Bahkan jika keterampilan formasinya begitu kuat sehingga dia bisa langsung mengerahkan kekuatan seorang kultifator tahap roh terputus, dia masih berada di tahap keluar tubuh. Tian Bu Tunggu juga seorang kultifator tahap roh terputus. Selain itu, dia memiliki Star Shield yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia berpikir bahwa dia hanya perlu menahan beberapa putaran serangan formasi Deadwood. Pada saat itu, Deadwood setara dengan kura-kura di dalam toples. Deadwood hanya menatap Tian Bu Tunggu dengan dingin. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat bertarung karena menurutnya itu tidak perlu. Lima pil yang meledak terbang dari tangan kumu dan dikelilingi oleh lima rune formasi. Kemudian, mereka terpecah. Kekuatan obat yang kuat berubah menjadi lima pusaran rune formasi lagi dan bergabung menjadi lima pilar cahaya yang mengelilingi Tian Bu Wai. Kelima pil meledak ini disempurnakan oleh orang tua itu. Tergantung pada tingkat kultifasi seseorang, pil meledak akan meledak dengan tingkat kekuatan penghancur yang sama. Jika Deadwood meledakan kelima pil yang meledak ini menggunakan metode normal, paling banyak ledakannya hanya pada tahap keluar tubuh. Namun, keterampilan formasi Deadwood telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan mengandalkan formasi, dia benar-benar bisa membuat kekuatan sebenarnya dari pil ledakan tingkat ketujuh meledak. Lima pil meledak tingkat ketujuh berarti lima serangan dari kultifator tahap roh terputus. Aura menakutkan langsung menyelimuti Tian Bu Tunggu. Tian Bu Wai akhirnya menunjukkan ekspresi bermartabat dan bahkan ketakutan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih jauh dari tandingan seorang kultifator tahap roh terputus. Star Shield dapat membantunya memblokir kematian dari seorang kultifator tahap roh terputus, namun getaran kuat dari seorang kultifator tahap roh terputus dapat sepenuhnya menembus perisai bintang dan mencabik-cabiknya dalam sekejap. Dia masih meremehkan kekuatan Deadwood Chunking. Pilar cahaya memancarkan tekanan mengerikan dari seorang kultifator tahap roh terputus dan langsung mengunci tubuh Tian Bu Wai. Aura destruktif meledak ke arah Tian Bu Tunggu, seolah-olah itu bisa menghancurkan apapun yang ada. Tangan ini mendarat, Tian Bu Tunggu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tian Bu Tunggu tidak bisa mengelak, dan tidak ada cara untuk mengelak. Sesosok berjubah hitam muncul di hutan. Sosok itu tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi ada semacam cahaya putih suci yang ingin terpancar dari jubah hitamnya. Aura yang terpancar dari tubuhnya sangat agung, membuat orang merasa kagum dan hormat. Dia melihat skill formasi Deadwood di kejauhan dan kemudian melihat ke arah Tian Bu Wai, yang akan terbunuh oleh skill formasi tersebut. Dia mendengus sedikit. Orang bodoh dan sombong. Aku tahu sesuatu akan terjadi padamu. Apakah menurut Anda Anda bisa meremehkan Deadwood Changking? Skill formasi Deadwood Changking tidak kalah dengan Lord. Bahkan ketika Deadwood Changking hanya berada di tahap roh terputus, Tuhan tidak ingin memprovokasi dia. Jika bukan karena Anda masih berguna, saya tidak akan menyerang Anda. Sampah Ada enam master formasi terkuat di tiga benua. Jian Ying, Chen Feng, Xie Ying, King Yu, penjaga tiga istana, Arai Tian Dao dari fraksi Arai, dan yang terakhir adalah Deadwood Changking. Tingkat budidaya Deadwood Changking adalah yang terendah di antara kenamnya, dan dia juga yang termuda. Namun, dialah yang paling potensial. Sebelumnya, dia mampu secara diam-diam merusak formasi iblis penyegel sembilan surga di depan Xie Bulao, Jian Ying, dan Chen Feng. Ia juga mampu melawan Xie Bulao dengan tingkat kultifasinya selama periode jindan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Deadwood Changking. Namun, karena tingkat kultifasinya paling rendah dan dia biasanya penyendiri, dia tidak mengungkapkan apapun selain keterampilan racunnya. Tak seorang pun di dunia kultifasi yang pernah membandingkannya dengan Jian Ying, Chen Feng, Arai Tian Dao, dan Xie Bulao. Dia adalah eksistensi yang sangat diremehkan. Yang lain hanya mengetahui reputasinya yang ganas sebagai raja racun, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah master formasi yang bahkan penjaga tiga istana pun agak takut. Deadwood memiliki dua harta langka, Blut Jade Black Crystal dan Purple Light Extreme Jade. Blut Jade Black Crystal adalah basis formasi yang sangat langka. Isinya energi spiritual yang sangat besar. Meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa, berdasarkan perhitungan Deadwood, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh Tian Buwai. Formasi yang digunakannya adalah formasi kombinasi ringan. Dia tidak perlu menggunakan banyak energi spiritualnya. Dia hanya menggunakan formasi untuk mengubah cara penggunaan ramuan dan dengan sempurna menghindari semua kekurangan ramuan. Tidak ada orang lain di dunia budidaya yang menggunakan ramuan seperti dia. Ini karena sudah menjadi rahasia umum bahwa ramuan digunakan untuk dikonsumsi. Siapa sangka ramuan di tangan Deadwood bisa digunakan dengan efek sekuat itu tanpa memakannya? Tatapan Deadwood dingin dan mematikan. Jika Tian Buwai ingin menyakiti Muyu, dia harus membunuh Tian Buwai agar Muyu memiliki satu musuh yang berkurang di masa depan. Muyu seperti anaknya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pola formasi di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Kemudian, kekuatan mengerikan menghantam kakinya dan menghancurkan semua pola formasi di sekitarnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi putus asa. Aura ini, benar-benar dari tiga istana. Wajah Deadwood menunjukkan ekspresi kebencian. Energi spiritual di tubuhnya langsung tersedot keluar. Formasi besar itu tiba-tiba hancur. Seluruh tubuhnya bergetar dua kali dan jatuh ke tanah. Dia hanya memiliki budidaya periode jindan. Ketika dia fokus menghadapi Tian Buwai, dia tidak dapat memblokir energi spiritual dari serangan diam-diam itu. Dia tidak menyangka orang-orang dari tiga istana begitu hina dan diam-diam menyerangnya. Awalnya, dia bisa mengandalkan ramuan dan formasi kuat untuk membunuh Tian Buwai. Namun, orang-orang dari tiga istana diam-diam menyerang dan melukainya dengan parah, menghancurkan rencananya. Kesadaran Deadwood menjadi sedikit kabur. Dia melihat Tian Buwai telah melepaskan diri dari formasi dan berjalan ke arahnya. Dia menyingkirkan kristal tinta giyok darah dengan susah payah. Dia khawatir dia tidak membunuh Tian Buwai karena Tian Buwai akan memanfaatkannya untuk mengancam Muyu. Dia takut Muyu dalam bahaya. 355. Awan gelap di langit masih mengambang, namun hujan belum juga turun. Badai sebelumnya membuat segalanya tampak membosankan. Seorang wanita anggun dan anggun muncul di hutan. Wanita ini sangat menawan, dia adalah jademaiden dari sekte jahat, Wan Wan. Saat ini, Wan Wan sedang mengerutkan kening dan mencari sesuatu dengan kepala menunduk. Dia datang ke tempat yang berantakan dan pepohonan di sekitarnya telah rata dengan tanah. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit baru saja terjadi di sini. Wan Wan berjongkok dan tangannya memancarkan kekuatan roh merah muda. Dia menyapukannya kededaunan dan terkejut. Ini darah paman. Wan Wan menegakkan tubuh. Dia tidak bisa melupakan Deadwood dan tidak melakukan apapun akhir-akhir ini, jadi dia mengikuti aura Deadwood kemana-mana. Dia tidak menyangka akan menemukan jejak darah kayu mati di sini. Wan Wan adalah anggota fraksi jahat, dan anggota fraksi jahat memiliki cara uniknya sendiri dalam melacak aura. Apalagi Wan Wan sering menyentuh pohon mati itu, dia sudah menyusupkan auranya ke pohon mati itu tanpa ada yang menyadarinya. Itu sebabnya dia bisa mengikuti aura pohon mati dan menemukan tempat ini. Paman, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku belum menangkapmu. Wan Wan sangat marah. Bajingan mana yang berani menyakiti pamanku? Wan Wan mempunyai kompleks paman. Meskipun dia adalah anggota sekte jahat dan banyak hal yang sulit diterima orang, dia berani mencintai dan membenci. Dia tidak pernah takut akan masalah dan akan berpegang teguh pada apa yang dia pikirkan. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan roh merah muda menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian dia melompat ke pohon dan menuju lembah kayu mati. Wan Wan hanya membutuhkan seperempat jam untuk mencapai hutan ini. Wan Wan mendarat di lembah dan melihat kayu mati yang tak sadarkan diri tergeletak di bawah pohon iblis surgawi. Lalu pandangannya tertuju pada dua orang di depannya. Nona Wan Wan, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Surga tidak menunggu tersenyum. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Wan Wan dan sepertinya sudah menunggu lama. Saat Wan Tian Ming melihat Wan Wan, wajahnya menjadi semakin pucat. Mata Wan Wan terfokus dan kemarahan muncul di wajahnya saat dia berteriak. Surga tidak menunggu, jadi kamu telah memata-matai kayu mati. Aku memperingatkanmu, kayu mati adalah seseorang yang kuinginkan. Cepat dan biarkan dia pergi, kalau tidak aku tidak akan sopan padamu. Surga tidak menunggu menggelengkan kepalanya. Nona Wan Wan, saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi Anda datang pada waktu yang tepat. Saya ingin Anda membantu saya mengirim pesan. Kirim pesan. Tunggu sampai aku membunuhmu. Wan Wan tidak peduli tentang identitasnya sebagai tuan mudas target. Orang-orang dari fraksi jahat tidak pernah takut pada siapapun. Lebih dari satu atau dua orang dari delapan gerbang tewas di tangannya. Dia berteriak pelan, dan sosoknya bergegas menuju langit tanpa ragu-ragu. Muyu merasa tertekan. Dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Dia tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa dia selalu memikirkan pohon mati itu. Meskipun pohon mati itu ditinggalkan oleh lelaki tua yang menjaga pavilion, hatinya tetap merasa tidak enak. Awan gelap di langit telah berkumpul selama sehari semalam, namun tetap tidak turun hujan. Keesokan paginya, Muyu bangun pagi-pagi sekali. Dia tidak tidur sepanjang malam. Perasaan itu masih melekat di hatinya. Bang, bang, bang. Pintu halaman kecil tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Orang di luar sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak dan ingin segera masuk. Feng Hao Shen telah menyiapkan formasi susunan di halaman. Selain Muyu dan yang lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menerobos masuk. Pagi-pagi sekali, Lanlinger sedang bernapas di halaman dan disela oleh ketukan di pintu. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti siapa yang akan mengetuk pintu sepagi ini. Meskipun dia sangat enggan, Lanlinger tetap berjalan mendekat dan membuka pintu. Wanwan bergegas masuk. Di mana Muyu? Saya mencari dia. Ini tentang pohon mati. Hal pertama yang Wanwan katakan saat dia masuk adalah mencari Muyu. Muyu, seseorang sedang mencarimu, teriak Lanlinger. Orang-orang di halaman ini tidak tahu apakah akan menyambut atau menolak orang-orang dari fraksi jahat. Lanlinger mengetahui identitas Wanwan, dan Wanwan juga mengetahui identitas semua orang di halaman ini. Namun, mereka tidak banyak berhubungan sebelumnya. Wanwan, kamu terlambat. Orang tua itu sudah pergi ke Sekte Danding. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Wanwan ini sangat gigih. Dia selalu berpikir bahwa Wanwan hanya menggoda pohon mati ketika dia mengatakan dia menyukainya. Dia tidak menyangka dia akan datang mencarinya sekarang. Wanwan berkata dengan serius, Aku sudah tahu bahwa pohon mati kembali ke Sekte Danding bersama orang-orang di Balai Seratus Ramuan, tapi dia tidak bisa kembali sekarang. Muyu mengerutkan kening, dia tidak bisa kembali. Apa maksudmu? Apakah kamu menculiknya? Kemudian dia berpikir ada sesuatu yang salah. Pohon mati pergi bersama Yuan de Daois. Akankah Wanwan berani mengadili kematian di bawah pengawasan alkemis tahap 8 bencana melintasi? Wanwan mendengus dan berkata, Saya awalnya berencana untuk melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda, Yuan de Daois sepertinya memiliki sesuatu untuk dilakukan di tengah jalan dan meninggalkan pohon mati. Dua orang yang mengawal pohon mati kembali dibunuh oleh surga tidak akan menunggu. Dendam macam apa yang kamu miliki dengan surga tidak akan menunggu? Mengapa surga tidak akan menunggu menculik paman pohon mati untuk mengancamu? Surga tidak akan menunggu menculik orang tua pohon mati. Siapakah surga yang tidak akan menunggu? Hati Muyu tiba-tiba menegang. Dia belum pernah mendengar ada orang yang surga tidak akan menunggu, dan dia tidak mengerti kapan dia memprovokasi orang seperti itu. Tapi nama belakang orang ini adalah surga. Mungkinkah dia seseorang dari Stargate? Surga tidak akan menunggu adalah tuan muda gerbang bintang. Saya ingat sekarang. Saya mendengar bahwa Anda melumpuhkan adik laki-laki surga tidak akan menunggu, Tian Yun. Pasti karena masalah inilah paman pohon mati terlibat. Biarku beritahu, situasi paman pohon mati sangat buruk. Heaven Won White melukainya dengan serius. Wan-Wan menatap tajam ke arah Muyu. Luka parah. Di mana pohon mati orang tua sekarang? Ketika Muyu mendengar tentang cedera pohon mati, darah mengalir ke otaknya. Ketika dia berada di Pilkau Dronsek, Detri terlibat karena masalahnya dan hampir dibunuh oleh Susie. Hal ini membuatnya merasa bersalah hingga saat ini. Dia tidak menyangka pohon mati akan terluka lagi karena masalahnya. Aku mengikuti paman sampai ke lembah tempat tinggal pohon mati dan bertemu surga tidak akan menunggu. Awalnya, saya ingin menyelamatkan paman secara langsung, tapi sayangnya, saya bukan lawan Heaven Won White. Singkatnya, dia memintaku untuk membawakanmu pesan. Jika kamu ingin menyelamatkan pohon mati, kamu harus pergi ke lembah sendirian. Ekspresi Wan Wan sangat serius. Meskipun dia tidak terluka dalam pertarungan dengan Heaven Won White, dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Wan Wan adalah jade Maiden dari sekte jahat. Tingkat kultivasinya mungkin tidak sebaik si Menwuji, namun jelas tidak biasa. Namun, Wan Wan juga bukan lawan dari Heaven Won White. Tanpa berkata apa-apa lagi, Muyu berbalik dan bergegas keluar pintu. Namun, sosok Luosang tiba-tiba muncul di samping Muyu dan meraih tangan Muyu, menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi sendiri. Lepaskan saya, Muyu berkata dengan dingin. Luosang mengerutkan kening. Bahkan Wan Wan tidak bisa mengalahkan seseorang. Jika kamu pergi sendiri, kamu hanya akan membuang nyawamu. Lepaskan saya, Muyu mengulangi. Saya tahu pohon mati sangat penting bagi Anda, tetapi kita perlu memikirkan masalah ini secara mendalam. Meskipun aku belum pernah mendengar tentang Heaven Won White, dia adalah master gerbang muda dari Stargate. Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Luosang masih memegang rat Muyu. Lalu dia mendengus dan berkata, jika kamu ingin pergi, akulah yang akan menemanimu. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap kakak kedua. Meskipun mereka berdua pada dasarnya tidak mengatakan hal baik satu sama lain, dan dari waktu ke waktu mereka akan saling mengejek, Luosang selalu dengan enggan membantunya di saat-saat kritis. Apa yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku, tetapi guru tidak akan membiarkanmu mati, jadi kamu tidak bisa mati, kata Luosang singkat. Namun, Wan Wan berkata, surga tidak akan menunggu mengatakan bahwa hanya Muyu yang diizinkan pergi. Jika ada orang lain yang muncul dalam jarak 50 km dari lembah, maka nyawa paman pohon mati tidak akan terselamatkan. Cheng Yan dan yang lainnya juga bergegas mendekat dan menanyakan situasinya. Sebagai kakak laki-laki tertua, dia tidak akan membiarkan Muyu mengambil risiko sendirian. Wan Wan, Bisakah kamu meminta bantuan tuanmu, Senior Siebu? Senior Detri dan Senior Siebu saling kenal, jadi dia harus bisa menyelamatkan Senior Detri, kata Cheng Yan setelah merenung beberapa saat. Wan Wan menggelengkan kepalanya. Tuanku tidak ada di 50 Millet Garden di selatan. Dia khawatir Jian Ying dan Chen Feng akan diculik oleh orang-orang dari Istana Ketiga, jadi dia mengikuti tuanmu. Siebu selalu merasa tidak puas dengan tindakan Feng Hao Shen, tetapi tidak peduli betapa tidak puasnya dia, dia masih berteman dengan Feng Hao Shen selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa Feng Hao Shen mungkin menjadi sasaran orang-orang dari Istana Ketiga sebelum memasuki Pegunungan Moyun, tetapi dia tidak ingin kehilangan muka di depan Feng Hao Shen, jadi dia diam-diam sangat tidak mau melindungi Feng Hao Shen. Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengetahui hal ini. Muyu mengerucutkan bibirnya lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Ini disebabkan olehku sendiri, dan aku tidak ingin pohon mati selalu menanggung akibatnya bagiku. Juga, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya hitam dan putih samar muncul di matanya. Pohon mati sangat penting bagiku. Dia sama pentingnya dengan ayahku. Suara Muyu sangat tegas, dan wajahnya penuh tekat dan kepercayaan. Ini merupakan penegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya itu adalah fakta yang wajar, tapi itu membuat semua orang sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihat Muyu dengan ekspresi seperti itu. Dalam kesan mereka, Muyu selalu menjadi adik lelaki periang yang suka bercanda dan menimbulkan masalah. Dia seperti anak kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa dan akan dimarahi oleh pohon mati tanpa alasan. Namun hari ini, adik lelaki ini nampaknya menjadi sangat berbeda. Seolah-olah ada nyala api yang tak terlukiskan menyala di tubuhnya, dan orang tidak tega memadamkannya. Cahaya aneh muncul di mata Luo Sang. Dia diam-diam melepaskan lengan Muyu. Setiap orang memiliki orang-orang yang layak mempertaruhkan nyawanya untuk dilindungi, seperti Feng Hao Shen yang rela memorbankan budidayanya untuk melindungi orang-orang di tiga benua. Detri memilih untuk menyelamatkan saingan cintanya Feng Hao Shen agar orang yang disukainya tidak menderita. Tian Ran memilih untuk memblokir serangan pedang fatal itu agar ayahnya tidak dibunuh oleh Gui Suanyu. Luo Sang juga punya satu. Ketika dia meninggalkan gunung Luo Shen dan pegunungan Moyun, itu karena dia dikendalikan oleh Raja Rohuo Yumeng dan melukai Lanlinger ketika dia kehilangan kendali. Agar tidak melukai siapapun di gunung Luo Shen, dia dengan tegas memilih untuk pergi. Jika pohon mati sangat penting bagi Muyu, maka Luo Sang tidak akan menghentikannya. Kiao Sui berjalan ke sisi Muyu dan menekankan tangannya ke dada Muyu yang berdenyut lagi. Cahaya biru memasuki tubuh Muyu, dan kemudian dia berkata dengan lembut, Aku tahu pentingnya keluarga. Kamu harus berhati-hati. Kami akan menunggumu di luar. Jika terjadi sesuatu, pecahkan kebekuan ini dan aku akan tahu. Kristal es berkedip dengan cahaya biru yang menempel di dada Muyu, menenangkan hati Muyu yang gelisah. Muyu menatap mata murni Kiao Sui, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. 356. Hati Muyu tidak pernah seberat ini. Dia mengira kumu tidak akan berada dalam bahaya jika dia kembali bersama Sekte Danding. Tidak ada yang berani memprovokasi masyarakat Danding School di tiga benua. Meskipun lelaki tua itu memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, dia masih mengirim dua penjaga di alam keluar tubuh tingkat 9 untuk mengawal pohon mati itu. Ini seharusnya merupakan rencana yang sangat mudah, tetapi mengapa ada yang tidak beres. Orang tua itu berkata bahwa kumu dan dirinya sendiri sekarang menjadi target utama perlindungan Sekte Danding. Penganut Tao Yundan melarang Si Deng Tian menyerang kumu. Dengan pamor Yundan Daois, Si Deng Tian tidak berani membangkang. Namun, Muyu selalu mengabaikan satu hal. Dia lupa jika sesuatu terjadi pada kumu di luar, tidak ada yang akan melakukan apapun pada Si Deng Tian. Si Deng Tian adalah kakek Tianyun, dan Tian Busi adalah saudara tiri Tianyun. Si Deng Tian pasti akan meminta bantuan Tian Busi. Muyu meninggalkan Southern Fifty Mile Garden sendirian. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tian Busi, tapi dia harus menepati janjinya. Dia harus menyelamatkan kumu, meski dia harus mengorbankan nyawanya. Langit masih sedikit suram. Guntur menggelegar selama dua hari, namun hujan belum juga turun. Muyu bergegas dengan marah. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Dia bahkan meminum 7 atau 8 ramuan tingkat 6, ramuan penahan angin. Kecepatannya tidak kalah dengan seorang kultifator divinity stage. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawah kakinya telah berubah menjadi bayangan dan terus-menerus mundur. Dia mengoperasikan kekuatan spiritualnya hingga puncaknya, karena takut sesuatu akan terjadi pada kumu jika dia terlambat selangkah. Dengan bantuan ramuan penahan angin, dia bergegas dari taman 50 mil selatan ke lembah kumu dalam waktu kurang dari 8 jam. Kecepatan yang mengerikan ini sungguh mengejutkan. Dia melangkah langsung ke lembah dan mendarat di depan pohon iblis surgawi. Pohon iblis surgawi telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Tanahnya penuh dengan ranting dan dedaunan yang patah. Ia ingin menyerang Tian Busi, tapi bagaimana ia bisa menjadi lawan Tian Busi? Pada saat ini, ada dua orang yang berdiri di bawah pohon iblis surgawi. Salah satunya adalah seorang pemuda yang lembut dan anggun. Dia tampak lembut dan lemah, tetapi aura samar di tubuhnya memberitahu Muyu bahwa budidayanya berada pada tahap pemutusan roh. Pemuda lainnya berpakaian biru, wajahnya sedikit pucat, dan auranya sedikit lebih lemah dari Muyu. Dia adalah dewa ekstrim yang berada di peringkat ke-92 di papan peringkat abadi tertinggi. Wan Tian Ming Yang terakhir adalah pohon mati. Kumu duduk bersandar pada pohon iblis surgawi dengan wajah pucat. Masih ada bekas darah di dadanya, dan auranya sangat lemah. Namun, ketika pohon mati itu melihat Muyu, dia bahkan tidak bergerak. Dia bahkan tidak membuka mulut untuk berbicara. Dia hanya menatap Muyu dengan cemas. Hal yang paling tidak ingin dia lihat telah terjadi. Pada akhirnya, Muyu tetap datang. Jian Ying, murid Chen Feng, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Saya Tian Buwai, kakak laki-laki Tian Yun. Saya yakin Anda mengenal Tian Yun, bukan? Kata Tian Buwai yang berbudaya dan halus. Ketika Muyu melihat penampilan kumu yang terluka parah, dia mengepalkan tangannya. Saya tidak peduli apakah Tian Buwai atau Earth Buwai, jika Anda ingin balas dendam, silakan saja. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Apakah semua orang dari Stargate begitu tidak tahu malu? Muyu berteriak. Tian Buwai tersenyum. Senyumannya begitu lembut sehingga sulit untuk tidak menyukainya. Saya di sini hanya untuk mencari keadilan bagi saudara saya. Saya tidak berencana untuk menyakiti penatua kumu. Tian Buwai menjentikkan jarinya. Kumu tiba-tiba bisa berbicara lagi. Dia berkata dengan nada mendesak dan lemah. Muyu, cepat pergi. Dia adalah tuan muda Stargate. Anda bukan lawannya. Saya terpaksa meminum pil budak. Saya tidak bisa melanggar perintahnya. Penatua kumu, kamu terlalu banyak bicara. Tian Buwai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kumu tiba-tiba menutup mulutnya. Pil budak. Pil budak lagi. Tidak banyak pil budak di dunia budidaya, tetapi mereka yang tertarik masih bisa mendapatkannya. Pil budak Tian Buwai secara alami dibuat secara diam-diam oleh si Deng Tian dan diberikan kepadanya. Kenyataannya, generasi tua dari Sekte dan Ding tahu cara membuat pil budak, tapi mereka tidak berani membuatnya secara terbuka. Tian Ying dan Chen Feng menemukan pil budak untuk mengakhiri perang antara Yumon dan umat manusia. Namun, selalu ada banyak melon bengkok dan kurma asam di antara umat manusia yang menggunakannya untuk melawan bangsanya sendiri. Mu Yu mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Akulah yang melumpuhkan Tian Yun. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Hati Mu Yu sepertinya tersulut oleh nyala api. Dia tidak sabar untuk mencurahkan amarahnya dan mencurahkannya pada orang di depannya yang memiliki senyuman munafik yang menjijikkan. Tian Buwai tersenyum. Meskipun Tian Yun ceroboh dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dia tetaplah saudaraku. Kami memiliki hubungan yang baik. Kamu melumpuhkannya jadi kamu harus menanggung akibatnya. Kamu adalah seorang kultifator tahap jiwa yang terputus dan kamu masih perlu mengancam untuk membunuhku. Mu Yu benar-benar ingin menghilangkan senyuman menjijikkan itu. Tian Buwai menggelengkan kepalanya, saya tidak mengandalkan ancaman. Saya tidak akan membunuh siapapun hari ini. Saya hanya akan melihat orang lain membunuh. Apa maksudmu? Tatapan Mu Yu tertuju pada pemuda lain di samping Tian Buwai. Menonton orang lain membunuh. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Wan Tian Ming, peringkat 92 pada peringkat abadi ekstrim. Tian Buwai menganggup pada Wan Tian Ming. Wajah Wan Tian Ming tiba-tiba menjadi sangat pucat. Matanya menjadi sangat bingung. Mu Yu mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu Wan Tian Ming bisa membunuhku? Atau kamu ingin melihatku membunuh Wan Tian Ming? Tian Buwai tersenyum. Dia menoleh dan bertanya, Wan Tian Ming, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Mu Yu? Wan Tian Ming menunduk. Dia tidak berani menatap Tian Buwai dan berkata dengan ketakutan, membalas Tuan, bawahan tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Jika Anda kalah begitu mudah, Anda tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang berperingkat lebih tinggi pada peringkat abadi ekstrim. Maka percuma saja kamu mengikutiku. Kata Tian Buwai ramah. Wajah Wan Tian Ming tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berlutut di kaki Tian Buwai dan berkata perlahan, Maafkan saya Tuan. Bawahan layak mati. Mohon maafkan saya Tuan. Kamu seharusnya tidak memohon belas kasihan padaku. Kamu seharusnya memohon belas kasihan pada penatua pohon mati. Tian Buwai menunjuk ke pohon mati dan mengingatkan. Wan Tian Ming merangkak dan berguling di depan pohon mati. Dia terus bersujud. Elder Death 3, mohon maafkan saya. Apa yang sedang terjadi? Mu Yu melihat semua ini dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tian Buwai. Wan Tian Ming pasti juga meminum pil budak. Karena itulah dia begitu patuh pada perintah Tian Buwai. Namun, Mu Yu masih belum mengerti. Wan Tian Ming adalah orang dengan peringkat abadi yang ekstrim. Dia memiliki potensi yang luar biasa. Dia tidak berinteraksi dengan pohon mati. Mengapa dia memohon pada pohon mati untuk menyelamatkan nyawanya? Angkat kepalamu. Kata pohon mati dengan lemah. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengatakan ini sama sekali. Wan Tian Ming mengangkat kepalanya dengan ngeri dan melihat ke pohon mati. Namun, pada saat ini, pohon mati tiba-tiba mengeluarkan pedang terbang. Seolah menggunakan kekuatan terakhirnya, dia menusukan pedang itu ke tenggorokan Wan Tian Ming dan menariknya keluar. Wan Tian Ming menutup tenggorokannya karena tidak percaya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi darah terus mengalir dari tenggorokannya dan mengalir ke jari-jarinya. Kata-katanya tenggelam oleh suara gemericik. Budidaya pohon mati hanya terjadi pada zaman jindan. Proses dia mencabut pedang dan menusuknya sangat lambat di mata Wan Tian Ming. Jika Wan Tian Ming tahap keluar tubuh normal menghadapi pohon mati di periode jindan, dia akan mampu membunuh pohon mati dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dalam menghadapi kematian ini, dia tidak menghindar. Dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan pohon mati menusukkan pedang ke tenggorokannya. Detri mengangkat tangannya dan menebas lagi, langsung memotong kepala Wan Tian Ming. Darah berceceran di mana-mana. Kepala Wan Tian Ming berguling beberapa kali di tanah dan akhirnya berguling ke kaki Muyu. Matanya terbuka lebar, dipenuhi amarah dan kengganan. Bahkan dalam kematian, dia tidak dapat mempercayai bahwa dia, seorang dewa ekstrim tahap keluar tubuh yang bermartabat, telah mati di tangan pohon mati pada periode jindan. Dia mati dengan sangat pengecut sehingga dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Keabadian ekstrim lainnya telah mati. Pohon mati menutup matanya. Tubuhnya sedikit gemetar. Semuanya dikendalikan oleh pil budak. Dia tidak ingin membunuh orang ini. Mengapa surga tidak menunggu mengendalikan pohon mati untuk membunuh Wan Tian Ming? Muyu terkejut dengan kematian Wan Tian Ming. Dia mengira surga tidak menunggu ingin menggunakan Wan Tian Ming untuk menghadapinya. Namun, arah situasinya agak aneh. Apa tujuan surga tidak menunggu? Jika Heaven Not Whiting mempunyai dendam terhadap Wan Tian Ming, dia bisa saja membunuh Wan Tian Ming sendiri. Kenapa dia harus menggunakan Death 3? Mungkinkah? Muyu tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba teringat aturan papan peringkat abadi ekstrim. Orang yang berusia di atas 40 tahun tidak diizinkan menyerang makhluk abadi yang ekstrim. Pelanggar harus membayar dengan nyawa mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa papan peringkat abadi ekstrim bersifat adil dan tidak memihak. Itu tidak akan dimanipulasi oleh generasi tua dan menciptakan peringkat yang tidak adil. Pohon mati sudah berusia lebih dari 40 tahun. Wan Tian Ming juga merupakan seorang yang sangat abadi di papan peringkat abadi ekstrim. Pohon mati membunuh Wan Tian Ming, yang merupakan tabu besar di istana tiga kali lipat. Ini benar-benar pembunuhan yang menarik. Orang yang tidak berani menantang yang kuat tidak pantas hidup di dunia ini. Wan Tian Ming tidak berani menantangmu, tetapi Senior Death 3, yang hanya berada di tahap jindan, membunuh Wan Tian Ming, yang berada di tahap keluar tubuh. Bukankah ini contoh sempurna dari yang lemah mengalahkan yang kuat? Mu Yu, ada banyak sekali contoh yang lemah mengalahkan yang kuat di dunia budidaya. Sebagai salah satu master Anda, Senior Death 3 secara alami memiliki kualitas ini. Bagaimana menurutmu? Heaven Not Whiting berbicara seolah-olah dia sedang menceritakan pembunuhan tersebut. Nada suaranya sangat tenang. Dia bahkan tidak berkedip ketika kepala Wan Tian Ming berputar. Anda bajingan, Mu Yu meraung. Dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya terbang menuju surga tidak menunggu. Namun, Heaven Not Whiting hanya melambaikan tangannya dan kekuatan besar menyapu Mu Yu. Mu Yu mengangkat pedang pemecah bayangannya dan memblokir kekuatan besar itu. Namun, dia masih terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Surga panggung jiwa yang terputus tidak menunggu bukanlah alkemis lemah seperti si Deng Tian. Dia adalah seorang kultifator tahap jiwa terputus yang sesungguhnya. Dia benar-benar berbeda dari Mu Yu yang berada di tahap keluar tubuh. Heaven Not Whiting berkata dengan lembut, Kamu bukan lawanku saat ini. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Namun, jika saya ingin membunuh seseorang, saya tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Aku ingin dia mengerti bahwa aku akan membiarkan dia merasakan rasa sakit yang sama terhadap mereka yang melukai gerbang bintangku. Momo-Momong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pohon mati senior membunuh dewa ekstrim di peringkat abadi ekstrim dan melanggar aturan Istana Lapisan Ketiga. Segera, Istana Lapisan Ketiga akan datang mencarinya. Kamu, Mu Yu merasa seperti dia jatuh ke dalam gudang es. Istana Lapisan Ketiga Sebagai penguasa dunia budidaya benua Lapisan Ketiga, mudah bagi mereka untuk membunuh seseorang yang melanggar aturan. Mu Yu hanya berada di tahap keluar tubuh. Bagaimana dia bisa melindungi pohon mati? Senior pohon mati, kita tidak akan bertemu lagi. Anda adalah tetua dari Pil Kauldron Sek. Sekte langit berbintangku tidak ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi padamu. Kematian Wan Tian Ming tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya pengamat dalam masalah hari ini. Jaga dirimu. Rekan Daois Mu Yu, saya akan menunggu Anda untuk mengurus pemakaman senior pohon mati. Lalu kamu bisa datang dan membalas dendam padaku. Jejak arogansi dan kebanggaan muncul di mata lembut heaven not waiting. Dia tidak ingin membunuh Mu Yu begitu cepat karena membunuh seseorang tidak memuaskan seperti mempermalukan seseorang. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Matamu Yu terbakar amarah. Tidak ada gunanya membunuhmu di sini karena tidak ada yang melihat bahwa aku membunuh murid dewa sejati. Aku akan menunggumu datang dan membunuhmu di depan semua orang. Aku akan membiarkan semua orang melihat bahwa apa yang disebut sebagai murid dewa sejati tidak ada apa-apanya di hadapanku. Ingat, aku dipanggil surga tidak menunggu. Bahkan surga pun tidak ingin melihatku. Heaven not waiting tersenyum tipis dan membubung ke langit, menghilang dari lembah. Pohon mati bisa bergerak. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kosong ke arah Wan Tian Ming yang sudah mati di tanah. Tidak masalah siapa yang membunuh seorang ekstrim imortal, tapi dia tidak bisa dibunuh oleh seorang kultifator yang berusia lebih dari 40 tahun. Kalau tidak, istana lapisan ketiga pasti akan menghukum orang ini dengan berat. Heaven not waiting bisa saja membunuh pohon mati dengan tangannya sendiri, namun pohon mati adalah seorang tetua dari sekte Kualipil. Sekte Pil Cauldron memiliki status Transcendent. Jika mereka dengan gegabu menyinggung sekte Pil Cauldron, bahkan Stargate pun tidak akan mau menerima konsekuensinya. Namun, jika istana lapis ketiga membunuh pohon mati, segalanya akan berbeda. Jika sekte Pil Cauldron ingin membalas dendam, mereka hanya bisa pergi ke istana lapisan ketiga. 357. Awan gelap masih menutupi langit dan guntur semakin kencang. Lembah itu sunyi dan hanya air sungai yang mengalir deras. Gelembung akan muncul di air dari waktu ke waktu seolah-olah ada binatang iblis yang hendak keluar. Namun, tidak terjadi apa-apa dalam waktu lama. Pohon iblis surgawi telah kehilangan kemampuannya untuk menyerang. Tian Bu White setelah menghancurkannya. Tanah berlumuran darah dan leher tanpa kepala Wan Tian Ming masih mengeluarkan darah. Darah mengalir ke sungai dan mewarnai air menjadi merah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, tanda di punggung tangan Wan Tian Ming tiba-tiba menyala dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit dan menghilang. Ketika simbol ekstrim imortal kembali ke ekstrim imortal monumen, itu berarti ekstrim imortal telah mati. Siapapun yang membunuh ekstrim imortal akan dipajang di monumen dan dikenal dunia. Berita tentang kumu yang membunuh Wan Tian Ming mungkin akan menyebar ke seluruh dunia budidaya dalam beberapa jam. Ini karena selalu ada banyak orang yang tidak melakukan apapun menunggu di sisi prasasti abadi tertinggi untuk melihat perubahan terbaru dalam peringkat abadi tertinggi. Orang tua, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Muyu tidak mengejar Tian Bu White dan dia tidak bisa melakukannya karena masalah kumu lebih penting. Kumu telah melakukan tabu besar di istana tiga kali lipat. Muyu harus menemukan cara untuk membantu kumu melarikan diri dari kejaran istana tiga kali lipat. Kumu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, tidak perlu, ini sudah terlambat. Aku membunuh dewa ekstrim dan istana tiga kali lipat sudah mengetahui keberadaanku. Mereka akan mengirim penegah hukum untuk membunuhku. Dia tahu lebih banyak tentang metode istana tiga kali lipat daripada Muyu. Dia bahkan tahu bahwa orang-orang istana tiga kali lipat sedang membantu Tian Bu menunggu. Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Muyu bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Kumu terluka parah dan hanya Muyu yang bisa melarikan diri bersamanya. Dia harus menemukan tempat di mana istana tiga kali lipat tidak dapat menjangkau dan menyembunyikan kumu. Kamu tidak bisa menghentikannya. Jika istana tiga kali lipat ingin membunuh seseorang, tidak ada seorang pun di benua tiga kali lipat yang bisa melarikan diri kecuali orang-orang dengan kekuatan mengerikan seperti Feng Hao Shen. Kumu terbatuk-batuk dan dadanya naik turun. Bahkan nafasnya menjadi cepat. Pasti ada cara lain. Tidak peduli apa, aku tidak akan melihatmu dibunuh oleh orang-orang dari istana ketiga. Muyu berkata dengan keras kepala. Energi spiritual di tangannya melonjak ke tubuh pohon mati, menstabilkan luka-lukanya. Namun, pohon mati itu mendorong tangan Muyu. Jangan sia-siakan kekuatan spiritualmu. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku bilang aku tidak akan menyerah. Saya dapat membuktikan kepada istana tiga kali lipat bahwa Anda tidak membunuh Wan Tianming. Istana tiga kali lipat tidak akan melakukan apapun padamu. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Muyu melihat sekeliling dengan cemas. Dia melihat pohon yang layu dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia ingin bersembunyi dengan pohon mati, tetapi dengan kekuatan istana ketiga, tidak ada gunanya dimanapun mereka bersembunyi. Kumu menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Penjaga arah istana tiga kali lipatlah yang menginginkan aku mati. Tian Bu Chan White hanyalah bidak catur di tangan mereka. Ketika saya membantu Feng Hao Shen membangun formasi langit dan bumi untuk menjebak makhluk abadi, saya sudah menduga ini akan terjadi. Sayang. Apa? Muyu terkejut. Dia tidak pernah tahu bahwa formasi langit dan bumi yang kuat dibangun oleh pohon mati. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di masa depan. Sebelum kamu mencapai tahap pemutusan roh, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membalas dendam pada Tian Bu tidak bisa menunggu. Apakah kamu mengerti? Pohon mati telah menerima kematian. Dia mencoba menenangkan Muyu, tapi Muyu tidak bisa tenang sama sekali. Mengapa istana tiga kali lipat menginginkanmu mati? Muyu bertanya dengan kaget. Dia selalu mengira istana tiga kali lipat hanya menginginkan tuannya Feng Hao Shen mati. Namun, bagaimana pohon mati pada zaman Jin dan bisa menjadi duri di sisi istana tiga kali lipat? Orang di istana tiga kali lipat telah menunggu Feng Hao Shen ditelan oleh penjara jebakan abadi. Kemudian, dia akan mengambil tubuh abadi Feng Hao Shen. Saya tidak sengaja menjadi batu sandungannya. Karena saya membantu Anda menemukan rumput hades dan saya kebetulan untuk mengenal penjara perangkap abadi. Di mata mereka, aku harus mati. Kumu menghela nafas. Ada banyak hal yang dia dan Feng Hao Shen tidak ceritakan pada Muyu. Mereka merasa bahwa Muyu seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini sebelum dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Saya tidak mengerti. Bahkan jika Anda membantu guru mendirikan penjara perangkap abadi, mengapa istana tiga kali lipat ingin membunuh Anda? Anda hanya berada di periode Jin dan apa yang dapat Anda hentikan dari tindakan mereka? Muyu tidak mengerti. Kumu memandang Muyu dan tertawa mencela diri sendiri. Kau meremehkanku lagi. Sebenarnya, kemampuan formasiku cukup kuat. Orang yang bertanggung jawab atas istana tiga kali lipat juga merupakan master formasi, tetapi keterampilan formasinya tidak sebaik milikku. Dengan adanya saya, sangat sulit baginya untuk melakukan apapun terhadap penjara perangkap abadi. Dia tahu aku akan terus menghalangi rencananya, jadi dia tidak ingin aku terus hidup. Dia telah memikirkan semua ini ketika orang di istana tiga kali lipat menyerangnya. Tapi sekarang, dia tidak memiliki kultivasi dan tidak bisa menggunakan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Muyu mendengarkan semua ini dengan bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Pegunungan Moyun? Ya, Pegunungan Moyun. Guru akan melindungi Anda. Muyu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Dia meninggalkan lembah bersama Kumu dan menuju ke arah Pegunungan Moyun tanpa penjelasan apapun. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Kumu. Selama Kumu memasuki Pegunungan Moyun dan tinggal di sisi guru, dengan batasan penjara perangkap abadi, istana tiga kali lipat tidak dapat melakukan apapun padanya. Sudah terlambat. Dengan kecepatanmu, dibutuhkan setidaknya lima hari untuk mencapai Pegunungan Moyun dari sini. Pegunungan Moyun terlalu jauh dari sini. Lima hari sudah cukup bagi istana tiga kali lipat untuk menemukanku. Kumu dikatakan. Aku bisa mempercepat. Aku punya ramuan tahan angin. Muyu mengambil beberapa eliksir penahan angin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Padahal hatinya sudah setengah dingin. Dia tahu bahwa bahkan dengan ramuan tahan angin, dibutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai Pegunungan Moyun. Tiga hari masih terlalu lama. Dengarkan aku. Berhenti. Apakah Anda tidak mau mendengarkan kata-kata guru? Kumu berteriak keras. Suaranya mengguncang pikiran Muyu dan sedikit jernih. Muyu berhenti dan menatap Kumu. Hatinya kacau, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kata-kata Kumu belum pernah seserius ini sebelumnya. Ini membuat Muyu merasakan ledakan ketakutan. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia bahkan merasakan fluktuasi mengerikan yang perlahan terbentuk di sekelilingnya. Dia datang. Saya bisa merasakan aura penegah hukum dari istana tiga kali lipat. Kita tidak bisa melarikan diri. Hati-hati. Jangan gegabuh. Targetnya adalah aku. Jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Kumu mengulurkan tangannya. Punggung tangannya telah dicap dengan merek Extreme Immortal. Namun, merek ini berbeda dengan merek Muyu. Merek ini berkedip-kedip dengan lampu merah menyala. Punggung tangan Kumu benar-benar terbakar. Ketika Kumu membunuh Wan Tianming, tanda Extreme Immortal di lengan Wan Tianming telah mencap punggung tangan Kumu dengan merek ini. Sebuah retakan muncul di kehampaan di depan mereka. Seolah-olah seseorang dengan paksa merobek kekosongan itu. Cahaya putih keluar dari celah dan perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sosok manusia ini memancarkan cahaya suci dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya wajah manusia kaku yang terlihat. Matanya dipenuhi cahaya putih suci. Seolah-olah dia bisa melihat isi hati semua orang saat dia menatap Kumu. Kumu cangking, kamu telah membunuh Dewa Ekstrim ke-92. Kamu telah melanggar aturan peringkat abadi ekstrim. Atas nama penjaga istana tiga kali lipat, hasil persidanganmu adalah hukuman mati. Sosok berkulit putih itu berkata tanpa ekspresi. Suaranya tidak membawa emosi manusia. Seolah-olah dia adalah mayat yang berjalan. Namun, keseluruhan pribadinya begitu serius sehingga membuat orang merasa hormat. Ini adalah penegak istana tiga kali lipat. Siapa sangka dia akan datang begitu cepat? Kumu menatap penegak istana tiga kali lipat. Dia mengerti bahwa penegak hukum tidak datang begitu cepat. Itu karena penegak hukum telah menunggu lama untuk membunuhnya. Tian Bu menunggulah yang menggunakan pil budak untuk mengendalikannya. Dia tidak berniat membunuh Wan Tian Ming. Muyu berteriak dengan marah sambil melindungi Kumu di belakang punggungnya. Orang di depannya adalah penegak istana tiga kali lipat. Aura penegak hukum membuat Muyu gemetar. Dia sama sekali tidak berpikir untuk menolak. Namun, dia tidak bisa mundur. Kalau tidak, Kumu akan mati. Wan Tian Ming dibunuh oleh Kumu Changking. Kumu Changking melanggar aturan dan harus membayar harganya. Ini adalah martabat istana tiga kali lipat. Tidak ada yang diizinkan untuk menantangnya. Kata penegak hukum dengan dingin. Mungkinkah istana berunsur tiga tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Tanpa menyelidiki kebenarannya, mereka langsung mengabaikan kehidupan manusia. Muyu meraung. Wan Tian Ming dibunuh oleh Kumu Changking. Kumu Changking melanggar aturan dan harus membayar harganya. Ini adalah martabat istana tiga kali lipat. Tidak ada yang diizinkan untuk menantangnya. Penegak hukum mengulangi lagi. Saya sudah mengatakan bahwa Wan Tian Ming dibunuh oleh Tian Bu menunggu. Dia tidak dibunuh oleh Kumu Changking. Apakah Anda penegak hukum begitu sembarangan? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana seorang kultifator periode Jin dan seperti Kumu dapat membunuh dewa ekstrim tahap keluar tubuh? Muyu memandangi penegak hukum di depannya. Aura Su Cisang penegak hukum lebih tak terduga dari siapapun yang pernah dilihatnya. Bahkan lelaki tua yang menjaga pavilion yang telah memasuki tahap crossing calamity tidak memberinya perasaan yang menindas. Ini adalah orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Di depan orang ini, dia hanyalah setetes air di lautan, tidak berarti. Wan Tian Ming dibunuh oleh Kumu Changking. Kumu Changking melanggar aturan dan harus membayar harganya. Ini adalah martabat istana tiga kali lipat. Tidak ada yang diizinkan untuk menantangnya. Penegak hukum mengulanginya untuk ketiga kalinya. Muyu mengerti bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Itu tidak ada gunanya. Istana tiga kali lipat telah menemukan alasan untuk membunuh Kumu. Bagaimana kata-kata Muyu bisa menggoyahkan tekad mereka untuk membunuh Kumu? Penegak hukum sudah mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke arah Muyu. Wan Tian Ming dibunuh oleh Kumu Changking. Kumu Changking melanggar aturan dan harus membayar harganya. Ini adalah martabat istana tiga kali lipat. Tidak ada yang diizinkan untuk menantangnya. Sinar cahaya putih suci yang bercampur dengan niat membunuh yang kejam keluar dari jari telunjuknya. Seperti kilat, ia melesat ke arah dada Muyu. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia menunduk dan melihat dadanya. Cahaya putih yang menakutkan menembus tubuhnya. Niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dalam cahaya putih. Namun, Muyu tidak merasakan sakit sama sekali. Kumu, yang berada di belakangnya, gemetar hebat. Cahaya putih menembus dada Muyu dan juga menembus dada Kumu. Itu tidak menyakiti Muyu, tapi menyakiti Kumu. Tidak, Muyu meraung. Dia dengan cepat berbalik. Cahaya putih tidak menghalanginya sama sekali, tapi darah merah tua mengalir di dada Kumu. Wajah Kumu langsung menjadi sangat pucat. Vitalitas tanpa batas mengalir keluar dari tubuh Kumu. Pohon mati itu tumbang dan jatuh ke pelukan Muyu. Tidak, 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 tuan tua, tuan tua. Muyu dengan panik menutupi luka Kumu. Cahaya putih yang mematikan itu seperti nyala api yang menghancurkan seluruh hati Kumu. Itu hancur total, tidak meninggalkan jejak. Darah segar mengucur dari lubang besar di dadanya. Sedikit tampan, sedikit tampan, sedikit tampan. Selamatkan dia, selamatkan dia. Teriak Muyu. Dia dengan panik memindahkan vitalitasnya ke tubuh Kumu. Namun, dia ngeri saat mengetahui vitalitasnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Meridian Kumu semuanya terputus. Si tampan kecil diam-diam memandangi dadaku Kumu dan menggelengkan kepalanya. Maaf, Muyu. Cedera ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan jika kamu berubah hati, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Tubuhnya pernah diubah oleh pil pengembalian asal. Dia berbeda dari orang biasa. Namun, dia hanya bisa hidup sekitar 15 menit. Tidak, kamu berbicara omong kosong. Muyu meraung dengan marah. Aura di tubuhnya terus mengamuk. Penegak hukum merobek kekosongan itu lagi dan menghilang. 358. Petir menyambar di langit, menerangi kabut dan menghancurkan harapan di hati Muyu. Angin mulai mendatangkan malapetaka ke segala arah. Sebuah pohon tua dikejauhan berderit dan hampir roboh. Daun-daunnya telah hilang, dahan-dahannya telah dipotong dan disapu bersih. Batangnya bisa hancur kapan saja. Kayu layu seperti pohon tua saat ini. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Jangan mati, hidup dan mati hanya dalam sekejap mata. Hidup dan mati hanya dalam sekejap mata. Muyu mengatupkan giginya. Dia ingin memasuki keadaan gila. Dia ingin membangkitkan kemampuan spirit Lord Muyu Meng. Dia ingin menyelamatkan Withered Wood dalam sekejap mata. Namun, formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga telah sepenuhnya menjebak Raja Roh Muyu Meng. Tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak punya kekuatan untuk mengamuk. Dia hanya memiliki sedikit energi spiritual, yang sama sekali tidak berguna. Tidak, aku tidak ingin kamu mati. Muyu menundukkan kepalanya. Dia tampak seperti baru saja dipukul dengan tongkat. Dia kehabisan akal. Setetes air mata menetes dan mendarat di dada Withered Wood. Kayu layu tersenyum dan menatap Muyu. Dia berkata dengan lembut, Jadi kamu masih bisa menangis untukku. Aku selalu mengira kamu adalah anak yang tidak berperasaan. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menangis. Muyu berkata dengan keras kepala. Air matanya mengalir deras seperti bendungan yang jebol, membasahi pakaiannya. Dia teringat leluconnya dengan Withered Wood di Netherworld Herb Illusion. Enyahlah. Sepertimu akan menangis untukku. Maka matahari akan terbit dari barat. Kayu layu dimarahi. Oke, oke. Di masa depan, meskipun kamu mati, aku tidak akan menangis. Muyu membuat wajah. Muyu mengira itu hanya lelucon. Namun, air mata benar-benar mengalir di wajahnya kini. Ia belum pernah menangis sebelumnya karena ia merasa seseorang harus belajar menjadi kuat dalam hidup. Semua air mata adalah kepura-puraan. Namun, saat ini, dia melepaskan kepura-puraannya dan membiarkan air matanya mengalir. Pohon mati memandang Muyu. Anak ini tidak akan pernah tumbuh dewasa. Setiap hari, dia akan menimbulkan masalah di mana-mana dengan si tampan kecil. Dia selalu optimis, seperti sinar mentari yang menyinari hati kesepian pohon mati, membuatnya merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Dia dulunya penyendiri dan menjaga jarak dengan orang lain, tapi Muyu masuk ke dalam hidupnya. Bukankah kamu selalu ingin tahu ilusi apa yang kulihat di ramuan Netherworld? Darah mengalir dari sudut mulut kumu. Auranya menjadi semakin lemah, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Pada saat itu, tiba-tiba dia ingin mengatakan banyak hal kepada anak di hadapannya. Dia tidak pernah suka mengatakan hal-hal baik karena itu membuatnya merasa canggung. Namun, dia mengerti bahwa jika dia tidak mengatakan sesuatu sekarang, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi. Muyu pernah bertanya pada Deadwood apakah dialah pahlawan yang menyelamatkan Deadwood dalam ilusi itu. Deadwood terus memberitahu Muyu bahwa dia adalah seorang pengecut. Muyu menanyakan pertanyaan ini dua kali, tapi Deadwood tidak memberikan jawaban pasti pada Muyu. Aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin kamu hidup. Suara Muyu menjadi serak. Pada saat itu, dalam kemarahan ramuan Netherworld, untuk keluar dari ilusi Muyu, Deadwood dengan tegas menikam Muyu. Ini membuat Muyu merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa tusukan itu palsu, Deadwood telah menikamnya dengan sangat tegas, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ini membuat Muyu merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Dia tidak tahu apa maksudnya bagi Deadwood. Dia tidak tahu posisi apa yang dia miliki di hati Deadwood. Mengapa Deadwood tidak ragu sama sekali saat dia menikamnya? Muyu bahkan berpikir jika suatu saat Deadwood harus memilih antara Miao Yuyan dan Muyu untuk hidup, akankah Deadwood memilih Miao Yuyan tanpa ragu dan bukan dia? Muyu merasa terganggu dengan tusukan ini untuk waktu yang lama. Muyu bertanya pada Deadwood dua kali. Dia ingin tahu peran apa yang dia mainkan dalam ilusi Deadwood. Dia memperlakukan Deadwood sebagai ayahnya, tetapi dia takut mengetahui bahwa Deadwood hanya memanfaatkannya. Dalam ilusiku, kamu bukanlah pahlawan yang menyelamatkanku, atau pengecut yang kubicarakan. Kamu adalah anakku, kata Deadwood perlahan. Muyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Deadwood. Jantungnya mulai berdetak kencang. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao Shen memiliki seorang putri, kebencian saya terhadapnya berubah menjadi iri dan cemburu. Saya tidak mengerti mengapa dia selalu memiliki hal-hal yang tidak saya miliki. Dibesarkan sangat luar biasa. Tiba-tiba aku berpikir betapa aku sendirian di dunia ini, bahkan tanpa keturunan. Betapa menyedihkannya hidup ini. Senyum Deadwood dipenuhi dengan kesedihan. Dia membenci Feng Hao Shen sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao Shen dalam hal apapun. Bahkan murid satu-satunya adalah murid Feng Hao Shen. Dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya memperlakukan murid Feng Hao Shen seperti putranya sendiri. Dia memaksakan dirinya untuk menekan perasaan ini, tapi Deadwood tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Saat aku melihat Tian Ran, aku memikirkanmu. Tanpa sadar aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Meski kamu selalu marah padaku, aku juga sering membuat ayah Sue Er marah. Tapi aku tidak ingin kamu mengetahuinya, karena kamu hanya memiliki tuanmu di hatimu. Saya melihat betapa termotivasinya Anda untuk membantu Feng Hao Shen, dan saya tidak ingin mempermalukan diri sendiri, jadi saya tidak ingin memberitahu Anda apa ilusi saya. Aku tidak ingin tahu lagi tentang ilusimu. Aku hanya ingin kamu hidup. Mu Yu bergumam. Pohon mati mengulurkan tangannya yang gemetar dan menghapus air mata di sudut mata Mu Yu. Dalam ilusi yang diberikan Ming Cao kepadaku, kamu juga gelisah dan membuatku marah, tapi kamu selalu memanggilku ayah pohon mati. Aku tahu aku berharap terlalu banyak. Bagaimana kamu bisa memanggilku ayah? Jika kamu mengetahuinya, kamu pasti akan menertawakanku tanpa henti. Aku tahu aku tidak layak menjadi ayah kayu matimu, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia tidak pernah memberitahu Mu Yu apa ilusinya. Kemunculan Mu Yu mengubah hatinya yang mati. Padahal, ia selalu ingin memiliki seorang anak dan membesarkan anaknya bersama orang yang dicintainya. Dalam ilusinya, Mu Yu benar-benar menjadi putranya. Apakah dia bersama Leng Bing Sui atau Miao Yu Yan, Mu Yu seperti anak kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia menyukai perasaan itu. Dia menyukai suara Mu Yu memanggilnya, Ayah Kayu Mati. Tapi dia merasa bahwa dia tidak layak karena kepribadian Mu Yu sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya. Anak yang optimis harusnya mempunyai ayah yang optimis, bukan ayah yang penyendiri dan pemarah. Hati Mu Yu terasa seperti dipukul oleh seseorang. Simpul di hatinya yang telah lama mengganggunya tiba-tiba terbuka. Saat Deadwood menikam Mu Yu dengan belatinya, hati Mu Yu terasa hampa. Saat itu, ia bahkan curiga Deadwood tidak pernah menganggapnya serius. Tapi sekarang, Mu Yu tahu dia salah. Orang yang ditusuk Deadwood adalah putranya. Aku tidak akan menertawakanmu. Aku sudah lama memperlakukanmu sebagai ayahku. Saya pikir Anda tidak peduli dengan saya, jadi saya tidak berani menyebutkannya. Aku punya kekhawatiran yang sama denganmu, tapi dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi ayah kayu matiku. Aku bersumpah, Mu Yu membenamkan kepalanya di pelukan Deadwood. Deadwood Daddy, itu begitu sederhana dan murni, namun dipenuhi dengan perasaan yang tulus. Itu adalah judul yang sederhana, tetapi karena kepribadian mereka, mereka tidak pernah mengucapkannya dengan lantang hingga saat ini. Ketika Mu Yu dikelilingi oleh energi hidup dan mati dari rumput dunia bawah, Deadwood menjaga formasi selama hampir sebulan. Dia bahkan tidak melangkah keluar. Dia takut Mu Yu akan membuat kesalahan sekecil apapun. Dia takut Mu Yu tidak akan pernah bangun lagi. Karena orang yang dikelilingi bahaya adalah anak laki-laki di dalam hatinya. Entah kamu menghiburku atau tulus, aku akan menerima gelar ayah ini. Mungkin Anda dan semua orang berpikir bahwa saya tidak berguna dan tidak berada pada level yang sama dengan guru Anda. Tapi Anda belum pernah benar-benar melihat saya bergerak. Saya telah mengukir formasi pada kristal tinta giyok darah ini. Ini akan membuat Anda melihat bagaimana ayah kayu mati Anda yang tidak berguna menggunakan formasi untuk membunuh seorang penggarap pemutusan roh selama periode jindan. Sayangnya, dia tidak berhasil. Jangan menertawakan ayahmu. Deadwood berjuang untuk meletakkan kristal tinta giyok darah di tangan Mu Yu. Dia menerima Mu Yu sebagai muridnya, tetapi ketika dia keluar, dialah yang ditertawakan. Semua orang mengira dia mendapat banyak manfaat karena dia adalah murid dewa sejati. Semua orang memuji Jian Ying dan Chen Feng dan meremehkannya. Semua orang mengira dia tidak layak menjadi Tuan Mu Yu. Semua orang meremehkannya dan memperlakukannya sebagai lelucon. Dia tidak peduli dengan semua ini karena dia tidak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya. Tapi Mu Yu selalu membela martabatnya, membela dirinya, dan melindunginya agar tidak dipermalukan. Seiring waktu, dia sangat tidak mau. Dia ingin membuktikan di depan Mu Yu bahwa dia bukannya tidak berguna, dan bahwa dia bukanlah Deadwood Evergreen yang tersentuh oleh kemuliaan murid dewa sejati. Dia ingin pamer di depan Mu Yu sekali. Dia ingin pamer di depan putranya sekali. Jadi dia menggunakan kristal tinta giok dara untuk merekam adegan bagaimana dia menggunakan formasi untuk membunuh Tian Bubu. Dia ingin memberitahu Mu Yu bahwa dia, Deadwood Evergreen, memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Mu Yu. Dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi Ayah Kayu Mati Mu Yu. Namun, dia tetap gagal. Orang-orang dari Istana Sancong menyergapnya dan mencegahnya memenuhi keinginan terakhirnya. Putranya tidak bisa melihat penampilan Ayahnya yang tak terkalahkan. Mungkin dia hanya bisa menjadi orang tua yang tidak berguna selamanya. Aku tidak pernah berpikir kamu tidak berguna, dan aku tidak akan menertawakanmu, karena, Mu Yu menyeka air matanya. Karena sebagai seorang anak, aku tidak akan pernah menertawakan Ayahku. Mu Yu tidak memiliki orang tua sejak dia masih muda, dan dia merasa memiliki orang tua adalah hal yang sangat membahagiakan. Dia menganggap Deadwood sebagai Ayahnya, jadi dia tidak pernah membenci Ayahnya karena kelemahannya. Karena Deadwood Daddy pernah melindunginya di depan banyak orang, kini saatnya dia melindungi Deadwood Daddy. Bahkan jika budidaya Deadwood Daddy sangat rendah, Mu Yu tahu bahwa dia tidak berhak menertawakan Deadwood Daddy, karena dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Deadwood Daddy. Pohon mati itu memperlihatkan senyuman puas. Kamu sudah mengatakan banyak hal. Aku suka yang ini. Awan gelap akhirnya terkoyak oleh petir. Hujan turun dari celah dan jatuh ke dunia, menghantam segala sesuatu di dunia, menimbulkan suara gemerisik. Saya harap Anda dapat mempelajari teknik formasi, tetapi Feng Hao Shen tidak mengizinkan Anda. Hal ini tergantung pada keinginan Anda sendiri. Teknik formasi saya lebih baik daripada Feng Hao Shen, dan ini adalah satu-satunya hal yang saya banggakan. Saya masih berharap Anda bisa mempelajari semua teknik formasi saya, tapi sayangnya, saya tidak bisa mengajari Anda secara pribadi. Setelah aku mati, bawa tubuhku ke Sueer. Aku tidak bisa bersamanya saat aku masih hidup, tapi setelah aku mati, aku akan menemaninya. Aku sudah mengecewakannya. Deadwood perlahan mengulurkan tangannya yang berdarah dan dengan lembut menepuk bagian belakang kepala Muyu. Dia dulu suka melampiaskan amarahnya pada Muyu. Muyu tidak pernah mengelak. Bahkan jika budidayanya lebih tinggi dari Deadwood, ketika Deadwood ingin memukul bagian belakang kepalanya untuk melampiaskan amarahnya, dia akan tetap membiarkan Deadwood memukulnya. Ini mungkin terakhir kalinya Deadwood memukul kepala Muyu. Meskipun Muyu selalu tidak sopan, dia selalu peduli dengan perasaan Deadwood. Setelah Deadwood kehilangan budidayanya, dia melindungi harga diri Deadwood dengan segala cara, melindungi martabatnya sebagai master tahap kombinasi. Dia tidak pernah meremehkan Deadwood. Ia tidak pernah menyangka bahwa Kayu mati pada zaman Jin dan menjadi beban, karena ia tahu bagaimana cara bersyukur. Seorang anak laki-laki tidak boleh meremehkan ayahnya. Kehidupan Deadwood menyedihkan. Dia hidup untuk orang lain sepanjang hidupnya. Ketika dia memutuskan untuk hidup untuk dirinya sendiri, Istana Sancong tidak mengizinkannya hidup lagi. Angin bertiup kencang, dan pohon tua dikejauhan akhirnya hancur berkeping-keping, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. 359. Angin mengacak-acak rambut Muyu saat Deadwood pergi sambil tersenyum. Dia tidak bisa lagi menamparkan kepala Muyu ketika dia marah. Dia tidak bisa lagi marah pada Muyu. Dia tidak bisa lagi melihat dua badut, Muyu dan si tampan kecil, melompat-lompat tanpa peduli pada dunia. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi sendirian. Seharusnya aku mengirimmu kembali secara pribadi. Hatimu Muyu berdebar-debar. Bahkan jika dia secara pribadi mengantar Deadwood kembali ke Pil Kauldron Sek, itu akan sia-sia. Dia masih belum bisa mengalahkan Heaven is Whiting. Namun, dia dengan keras kepala percaya bahwa ini adalah kesalahannya karena jika dia kembali dengan Deadwood, Heaven is Whiting akan langsung menemukannya, bukan Deadwood. Namun kenyataannya, apakah Heaven is Whiting akan mengambil tindakan terhadap Deadwood atau tidak, penduduk istana tiga kali lipat tidak akan membiarkan Deadwood hidup. Heaven is Whiting menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Trivall Palace untuk membunuh Deadwood guna membalas dendam pada Muyu. Bukankah Trivall Palace juga menggunakan Heaven is Whiting untuk mencari alasan yang masuk akal untuk membunuh Deadwood? Muyu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan Heaven is Whiting. Bagaimana dia bisa melawan istana tiga kali lipat? Pada titik tertentu, tetesan air hujan jatuh dan memercik ke tubuh Muyu. Muyu membenamkan kepalanya. Hujan bercampur air mata mengalir di sekujur tubuhnya. Dia memeluk tubuh Deadwood dan tidak bergerak sama sekali. Deadwood seperti seorang ayah yang membimbing Muyu. Muyu seperti anak pemberontak yang membalas ayahnya setiap hari. Perasaan di antara mereka sangat aneh. Itu adalah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Dengan tangisan naga yang lembut, tubuh Dragonfin keluar dari lengan Muyu. Ketika Deadwood pergi, dia memberikan Dragonfin kepada Muyu. Dia tahu bahwa jika seseorang ingin menyakitinya, Dragonfin saja tidak akan cukup. Tubuh Dragonfin menjadi sangat besar. Ia mengitari tubuhnya dan melindungi Muyu dan Deadwood di bawahnya, tidak membiarkan hujan menerpa mereka. Ayah kayu mati. Bentuk sapaan ini datangnya terlambat. Bahkan Muyu tidak menyangka bahwa dia akan memperlakukan lelaki tua pemarah itu sebagai ayahnya sendiri. Jika seseorang memberitahunya bahwa lelaki tua yang gagap dan eksentrik ini akan menjadi orang paling penting dalam hidupnya saat pertama kali bertemu Deadwood, dia akan menertawakan omong kosong orang itu. Namun terkadang segala sesuatunya berkembang secara tidak terduga. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengingat semua hal yang terjadi antara dia dan pohon mati itu. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Waktu seakan mengalir mundur. Pada saat itu, Muyu dengan kacau memasuki lembah dan merampok kediaman Deadwood. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Deadwood. Itu adalah pertama kalinya Muyu bertemu Deadwood Daddy. Saat itu, Deadwood Daddy masih seorang lelaki tua yang gagap, aneh, dan pemarah. Orang tua yang gagap, itu kamu. Mengapa kamu di sini? Apakah anda juga ditangkap oleh Deadwood Evergreen? Ayo pergi, aku akan membawamu keluar. Suai kecil menarik-narik pakaian Muyu dan berbisik. Orang tua gagap ini adalah Deadwood Evergreen. Apa? Mata Muyu membelalak. Dia tersenyum gelisah. Kebetulan sekali. Itu, cuacanya cerah sekali hari ini. Deadwood Evergreen mendengus. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu, mencuri barang milikku, terakhir kali. Anda, harus, membayar, harganya. Deadwood berhenti setiap dua kata. Itu hanyalah beberapa kata sederhana. Ketika Muyu mengerti, rasanya ratusan tahun telah berlalu. Tuan tua, tidak bisakah kamu berbicara lebih lugas? Sungguh tak tertahankan untuk mendengarkan semuanya. Muyu menguap dan mengangkat telinganya. Aku akan mengembalikan barang-barang yang kamu ambil terakhir kali. Oke, bisakah kita pergi sekarang? Tidak, kata Deadwood. Lalu apa yang kamu inginkan? Muyu menggaruk kepalanya. Dia tidak terbiasa kembali ke tempat yang menyedihkan ini. Menguasai, Deadwood tiba-tiba mengucapkan dua kata. Aku bukan tuanmu. Muyu mengira dia salah dengar dan dengan cepat menjabat tangannya. Kamu sangat kuat. Aku tidak bisa menjadi tuanmu. Saya, Anda, murid saya. Kata kayu mati dengan marah. Dia ingin menggunakan kata-kata sederhana untuk menjelaskan, tapi jelas tidak berhasil. Murid, kamu ingin menjadi muridku. Oh, saya tidak menerima murid. Muyu tertawa nakal. Saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Saya ingin menjadi guru Anda, mengerti. Jika kamu menggodaku lagi, aku akan menggantungmu. Deadwood tiba-tiba menyelesaikan kata-katanya dengan lancar. Hah, kamu tidak gagap lagi. Apakah kegagapan Anda palsu? Bukankah akan lebih baik jika kamu mengatakannya dengan lancar tadi? Kalau tidak, aku bosan mendengarkannya. Muyu mengangkat bahu. Deadwood memandang Muyu dengan agak marah. Dia tidak tahu apakah Muyu melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi dia terus mengolok-olok kegagapan Deadwood. Kamu, kamu, kamu sekarang adalah muridku. Deadwood berusaha keras menenangkan emosinya. Hah, kenapa kamu gagap lagi? Anda gagap untuk sementara waktu dan tidak gagap untuk sementara waktu. Apa yang sedang terjadi? Muyu bertanya dengan aneh. Enyah, jika kamu membicarakan kegagapanku lagi, aku akan melumpuhkanmu. Deadwood menyipitkan matanya. Karakter Deadwood sangat antisosial karena kegagapannya. Tidak ada seorang pun yang mau berkomunikasi dengan seorang kultifator yang gagap. Dan Muyu selalu mengolok-olok kegagapan Deadwood. Ketika Deadwood marah, dia akan berbicara dengan sangat lancar. Tapi Muyu juga sering diajar oleh Deadwood karena mulutnya yang cepat. Deadwood mengubah seluruh lembah menjadi suasana kotor hanya untuk menemukan seseorang yang bisa pergi ke lapisan surga kedua untuk mencari rumput dunia bawah. Dia ingin melatih orang ini sebagai muridnya untuk menyelamatkan orang yang dia benci sepanjang hidupnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia temukan akan menjadi murid dari orang yang dia benci sepanjang hidupnya. Dia menahan keinginan untuk menamparkan Muyu sampai mati karena dia mengetahui bahwa Muyu memiliki kemampuan mengendalikan kayu. Dia tidak dapat menemukan orang kedua yang lebih cocok untuk mengolah sutra racun selain Muyu. Bacalah, sutra racun. Deadwood berkata dengan kaku. Bolehkah aku keluar setelah membacanya? Muyu mengambil sutra racun yang tebal. Isinya beberapa ratus halaman. Itu semua adalah pengalaman Deadwood dalam memurnikan racun. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak waktu luang yang dimiliki Deadwood untuk menulis buku setebal itu. Ini tidak berarti bahwa setiap kultifator memiliki memori fotografis. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menghafal sebanyak itu. Tidak, Deadwood berkata dengan singkat. Kalau begitu aku tidak akan membacanya. Muyu menyerahkan poison sutra ke Deadwood. Deadwood tidak menerimanya. Dia hanya melirik Dragonfin di jembatan dan berkata, saya tidak akan membacanya. Dragonfin, sempurnakan obatnya. Mengapa kita tidak membiarkan cacing tanah besar itu menderita? Kata suai kecil. Muyu memegang dagunya. Tentu saja dia tidak bisa menerima saran ini. Dragonfin telah melalui suka dan duka bersamanya. Dia tidak akan membakar jembatan setelah melintasinya. Tikus besar, kenapa kamu tidak memurnikan obatnya? Dragonfin meraung ke arah suai kecil. Kamu lebih tua. Kamu bisa memperbaiki lebih banyak obat. Kata suai kecil. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, Bolehkah aku membacanya setiap hari? Bacalah, dan, hafalkan. Deadwood berkata tanpa ragu. Membaca dan menghafalkannya menarik Muyu ke dunia sutra racun. Dia juga belajar tentang banyak racun misterius. Itu membuatnya mengerti bahwa racun sebenarnya adalah cara lain untuk menyebut ramuan. Dari pemurnian racun juga Muyu menemukan bahwa sifat Deadwood tidak buruk. Muyu memasuki kehidupan Deadwood sejak saat itu. Karena Feng Hao Shen, Deadwood pada awalnya tidak menyukai Muyu. Dia sering menggantung Muyu secara terbalik untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi karena dia memurnikan racun sepanjang tahun, tubuhnya mengumpulkan banyak racun. Dia tidak punya pilihan selain membubarkan budidayanya. Deadwood lebih memilih mati daripada membubarkan budidayanya di depan murid saingannya. Tapi panggilan, Tuan, Muyu meyakinkan Deadwood. Dia tidak tahu kapan dia akan benar-benar mengakui Muyu sebagai murid musuhnya. Dia menyebarkan budidayanya di depan Muyu dan menjadi orang biasa tanpa budidaya apapun. Deadwood yang penyendiri berpikir bahwa Muyu pasti akan mulai mempermalukannya. Tapi Muyu tidak melakukan itu dan selalu melindunginya. Dia membawanya ke sekte danding yang terkenal di dunia budidaya dan membuat kekacauan di sana. Pada akhirnya, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Deadwood, tapi dia juga menyembuhkan kegagapannya. Deadwood melihat semua ini di dalam hatinya. Muyu selalu melindungi Deadwood di sekte danding yang tak terduga. Bahkan jika dia diejek oleh semua orang, Muyu tidak peduli. Pada saat itu, meskipun Muyu melakukannya untuk tuannya, Feng Hao Shen, dia tidak mengabaikan perasaan pohon mati. Di sekte danding, Muyu mengetahui tentang masa lalu Deadwood. Ternyata danding sek juga memiliki Leng Bingsuwe yang telah menunggu Deadwood selama puluhan tahun. Deadwood selalu merasa malu pada Leng Bingsuwe, jadi dia tidak berani menghadapinya. Namun setelah Deadwood kembali, ia secara tidak sengaja melihat Leng Bingsuwe sedang mandi dan hampir tidak sengaja dilukai oleh Leng Bingsuwe. Kamu yang besar mengintip ke arahku sedang mandi, dan yang kecil ingin memakan hewan peliharaan rohaniku. Apakah kamu ingin pergi setelah melakukan hal-hal ini? Leng Bingsuwe memegang kelinci putih besar di tangannya. Kelinci itu bersandar di pelukannya dan menggeseknya dari waktu ke waktu. Muyu tercengang. Ternyata kelinci itu milik orang lain. Sungguh sial sekali mengalami kebetulan seperti itu. Faktanya, Leng Bingsuwe datang ke sini ketika pohon mati itu sedang melihat batu itu. Biasanya para murid tidak diperbolehkan datang ke sini, jadi dia tidak menemukan siapapun di tepi danau, jadi dia pergi ke dalam air. Dia tidak menyangka akan melihat pohon mati itu ketika dia melihat ke atas. Ini adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Aku tidak tahu itu milikmu. Jika saya tahu kelinci ini milik senior, saya tidak akan berani melakukan ini. Pak Tua, kalian berdua bisa membicarakan masa lalu dulu. Saya tidak akan menjadi pihak ketiga. Muyu merasa bahwa Leng Bingsuwe seharusnya tidak membahayakan Deadwood. Jika tidak, mereka akan dipukuli hingga berkeping-keping. Kamu, 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 wajah Deadwood agak jelek. Muyu dengan santai mengatakan bahwa dia adalah pihak ketiga, yang membuatnya sangat malu. Dasar bocah nakal, Muyu berkata tanpa daya. Re, 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 re. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu saat kita kembali. Muyu menghela nafas. Wajah Deadwood penuh dengan garis-garis hitam. Dia sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan melotot, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Muyu mengatakan apa yang ingin dia katakan. Ya, setelah sekian lama tinggal bersama Deadwood, Muyu tahu apa yang akan dia katakan ketika Deadwood baru saja membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata. Muyu memahami kata-kata Deadwood dengan sangat baik. Mereka seperti ayah dan anak yang memiliki pikiran yang sama. Ternyata tanpa disadari, hubungan mereka telah berubah. Hanya saja mereka berdua tidak menyadarinya. Muyu melepaskan Raja Iblis di lapisan kedua surga dan menjadi musuh publik seluruh dunia budidaya. Deadwood dilibatkan oleh Muyu dan hampir mati di tangan Suzie. Namun, Muyu tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan Deadwood malam itu. Orang sepertimu bahkan tidak pantas membawa sepatu muridku. Izinkan saya memberitahu Anda, Muyu adalah murid saya. Bakatnya seratus kali lebih baik dari Anda. Bahkan jika dia mati di tangan orang tercelah sepertimu, kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian Muyu seumur hidupmu. Muyu adalah kebanggaan hidupku. Kamu bukan siapa-siapa di depannya. Itu adalah pertama kalinya Deadwood memuji Muyu. Itu adalah kata-kata dari lubuk hatinya. Dia belum pernah memuji siapapun sebelumnya, apalagi murid Feng Hao Shen. Namun, pada saat itu, kata-katanya begitu membanggakan. Dengan murid yang luar biasa, Deadwood bisa mati tanpa penyesalan. Meskipun Deadwood kemudian menyangkal apa yang dia katakan di depan Muyu, Muyu mendengar semuanya dengan jelas. Dia tahu bahwa Deadwood keras kepala dan ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa hal lebih baik disimpan sendiri. Deadwood menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan Miaoyuan. Dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan antara dia dan Miaoyuan, tapi dia tidak ingin melihat Miaoyuan terjebak di sekte dunia fana dan menderita selamanya. Bagi Miaoyuan, dia memilih untuk menyelamatkan saingan cintanya. Deadwood adalah orang yang tergila-gila dan bodoh. Dia begitu bodoh hingga lupa bahwa Leng Bingsuai sedang menunggunya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan perasaannya kepada Leng Bingsuai. Setelah masalah Muyu selesai, jika kamu masih bersedia menungguku, aku akan mengikutimu. 360. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Muyu tiba-tiba meraung ke langit. Dia ingin jatuh ke dalam keadaan kacau itu. Dia ingin meminjam kekuatan roh Lord Muyu Meng. Dia ingin menggunakan hidup dan mati dalam sekejap mata untuk menghidupkan kembali kumu. Namun, meskipun energi spiritual tak terbatas mengamuk di seluruh tubuh Muyu, kesadaran Muyu masih tetap jernih seperti biasanya. Arai penyegel iblis sembilan surga telah menyegel kekuatan yumeng di tubuhnya, serta kemampuan hidup dan mati dalam sekejap mata. Dia tidak bisa lagi menggunakan kemampuan ini untuk menghidupkan kembali siapapun. Pasti ada jalan, Muyu menatap kumu dengan bingung. Dia menatap pria yang sudah seperti ayah baginya. Pada saat ini, dia sedang berbaring di pelukan Muyu, tidur dengan nyenyak. Namun, Muyu tidak bisa membangunkannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis seperti seorang pengecut. Dia sangat lemah. Dia tidak mampu melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Dia memandang tanpa daya saatian buwai mempermainkannya. Dia memandang tanpa daya ketika para penegak istana tiga kali lipat membunuh kumu. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia menginginkan kekuasaan. Dia merindukan kekuasaan. Dia menutup matanya. Namun, tawa mengejek muncul di benaknya. Tawa yang tiba-tiba ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah memegang sedotan yang menyelamatkan nyawa. Orang yang selalu ingin dia temukan adalah pemilik suara ini. Kesadaran muyu sepertinya telah sampai di hutan. Pepohonan rimbun dan kanopi menutupi langit. Tanaman dengan segala bentuk dan ukuran dapat ditemukan di mana-mana, dan semuanya berjuang untuk tumbuh di tanah. Mereka bergoyang dan menunjukkan vitalitas yang tak terbatas. Dia mengikuti tawa itu melewati lapisan pepohonan. Dia menyingkirkan cabang-cabang yang bersilangan dan sampai ke ruang kosong. Seberkas cahaya sepertinya datang dari langit berbintang di kejauhan. Itu bersinar di ruang kosong dan menerangi sosok di tengah. Daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, seolah-olah tidak pernah jatuh. Daun-daun berguguran menari-nari di sekitar sosok itu. Sosok itu berbalik. Itu adalah muyu yang lain. Selamatkan dia, muyu berkata dengan lemah. Dia sudah tahu siapa orang sebelum dia. Itu adalah Raja Roh Muyu Meng dari tubuh muyu, Goomang. Goomang terkekeh. Tidak diketahui apakah dia menertawakan ketidaktahuan muyu atau mengasihani kemalangan muyu. Tawanya terdengar tajam di telinga muyu. Goomang mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan tangannya untuk menggerakkan daun-daun yang mengambang di sekitarnya. Ketika daun-daun itu bersentuhan dengan tangannya, daun-daun itu telah berubah menjadi tanda emas, berkedip dengan lampu hijau yang mendominasi. Kemudian, mereka kembali menjadi dedaunan dan terbang ke tempat lain. Formasi penyegelan iblis sembilan surga benar-benar formasi yang misterius, bukan. Dengan setiap langkah yang diambil Goomang, dedaunan akan tersingkir, namun tetap berputar di sekelilingnya. Aku bisa menyelamatkannya dalam sekejap, tapi aku harus bisa keluar dulu. Muyu mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Kumu, Feng Hao Shen, dan Si Ebu Lao telah berusaha keras menggunakan formasi penyegelan iblis sembilan surga untuk menyegel Dewa Roh Yu Meng di dalam tubuh mereka. Hal ini untuk melindungi mereka berlima agar tidak dikendalikan oleh Dewa Roh Yu Meng dan mencegah mereka menyebabkan bencana bagi umat manusia. Goomang menggeliat dengan malas. Itu bukan urusanku. Muyu mengepalkan tangannya. Kumu, Changqing, sangat penting bagimu, bukan. Perhatian Goomang seakan tertuju pada sehelai daun di depannya. Dia memainkan daun itu dengan penuh minat dan tidak melihat ke arah Muyu. Setelah sekian lama, Muyu akhirnya berbicara. Dia tidak ingin aku membiarkanmu keluar. Kumu tidak ingin Muyu membiarkan Goomang melepaskan diri dari formasi penyegelan iblis sembilan surga untuk menyelamatkannya, karena itu akan selalu menempatkan Muyu dalam bahaya. Kumu tidak ingin melihat Muyu dalam bahaya. Mereka telah membentuk formasi penyegelan iblis sembilan surga untuk mencegah Muyu dan yang lainnya dikendalikan oleh Raja Roh Yu Meng dan untuk melindungi umat manusia dari bahaya. Prinsip apa yang kamu pegang teguh? Melindungi umat manusia, melindungi seluruh tiga benua, memastikan istana tiga kali lipat, yang membunuh Kumu, tetap menjadi penguasa tiga benua. Goomang sepertinya telah mengetahui isi hati Muyu dan tertawa dengan nada menghina. Tubuh Muyu mulai bergetar. Istana tiga kali lipat telah membuat peraturan yang menggelikan, tetapi peraturan itu penuh dengan celah. Mereka membunuh Kumu tanpa pandang bulu. Mereka tidak pernah menggunakan otak mereka untuk memikirkan bagaimana Kumu, yang baru berada di periode Jindan, dapat membunuh Wan Tianming, yang berada di periode keluar tubuh. Mereka hanya percaya pada aturan mereka sendiri dan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti aturan. Mereka mengatakan itu demi masa depan umat manusia, namun kenyataannya, mereka selalu mendambakan tubuh abadi Jian Ying dan Chen Feng. Mereka melakukan segala macam pengkhianatan, dan bahkan membunuh Kumu karenanya. Apakah istana tiga kali lipat yang menggelikan itu benar-benar diperlukan untuk mendengarkan perintah mereka? Kamu tidak tahu kenapa istana tiga kali lipat bisa membuat tiga benua tunduk padanya, kan? Di mata umat manusia, istana berunsur tiga adalah eksistensi tertinggi. Perintah mereka tidak bisa dilanggar karena mereka bisa memastikan bahwa umat manusia tidak akan dibunuh oleh kita, Yu Meng, bukan? Guomang menarik kedua daun itu, ingin menumpuknya, namun tangannya terpeleset, dan kedua daun itu terlepas dari tangannya. Bukan begitu. Meskipun istana tiga kali lipat diam-diam menentang perjanjian mereka dengan Jian Ying dan Chen Feng, dan mendambakan tubuh abadi Jian Ying dan Chen Feng, tidak dapat disangkal bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk memastikan bahwa umat manusia dapat mengalahkan Yu Mon, sehingga umat manusia bisa bertahan hidup. Ini juga merupakan alasan mengapa semua kultifator percaya pada istana tiga kali lipat. Guomang meniup dengan anggun dedaunan di depannya, dan dedaunan itu perlahan melayang ke atas. Dia berkata, itulah yang dikatakan oleh istana tiga kali lipat kepadamu, bukan. Hancurkan Yu Mon dan lindungi umat manusia. Tapi mereka tidak pernah memberitahumu tujuan perang Yu Mon. Istana tiga kali lipat memberitahumu bahwa kami ingin mengambil alih tanahmu dan membunuh kalian semua. Kami melakukan segala jenis kejahatan, pembakaran, pembunuhan, dan perampokan. Jadi, para penggarap diri ada untuk menghancurkan kita, Yu Meng, bukan. Bukan begitu, Mu Yu bertanya lagi. Guomang tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pencucian otak umat manusia di istana tiga kali lipat sangat berhasil, tetapi bagaimana dunia ini bisa sesederhana yang Anda pikirkan. Kebenaran selalu berada di tangan segelintir orang. Hanya sedikit umat manusia yang mengetahui wajah sebenarnya dunia ini. Apa yang kamu coba katakan? Mu Yu bertanya pelan. Apakah kamu tidak pernah memikirkan satu hal pun? Sebagian besar orang di istana tiga kali lipat telah mencapai puncak budidaya mereka. Mereka dapat memecahkan kekosongan dan berjalan, dan menyusutkan tanah menjadi satu inci bukanlah masalah sama sekali. Anda selalu berpikir bahwa jutaan orang di Pegunungan Moyun sedang menunggu kematian di penjara abadi karena memindahkan mereka adalah proyek besar. Istana tiga kali lipat harus membayar mahal, dan mereka tidak mau menyianyiakan energi ini. Jutaan orang di Pegunungan Moyun terjebak. Istana tiga kali lipat seharusnya mengikuti perjanjian mereka dengan Jian Ying dan Chen Feng dan mengirim semua orang keluar dari Pegunungan Moyun. Namun, mengirimkan satu juta orang membutuhkan terlalu banyak energi, sehingga mereka memilih untuk mengingkari janjinya. Tapi nyatanya, kamu salah. Bukannya mereka tidak mau menyianyiakan tenaganya, tapi mereka tidak berencana melakukannya sama sekali. Dengan budidaya mereka, tidak perlu banyak tenaga untuk memindahkan satu juta orang. Mereka menyerah pada jutaan orang di Pegunungan Moyun sejak awal. Apa maksudmu? Jantung Muyu berdetak kencang. Samar-samar dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Faktanya, dia sudah memikirkan satu hal. Pintu keluar antara Pegunungan Moyun dan dunia luar adalah Pegunungan Siwan yang luas. Ada banyak binatang iblis tingkat tinggi di sana, dan orang-orang yang tidak berada di tahap jiwa baru lahir tidak bisa keluar. Saat itu, dia hanya berkultivasi pada periode jindan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah Muyu meninggalkan Pegunungan Moyun, dia menyadari bahwa kekuatan istana tiga kali lipat jauh melampaui imajinasinya. Bahkan Daois Yuande, yang berada di tahap kesengsaraan, harus mendengarkan perintah istana tiga kali lipat. Itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi budidaya orang-orang di istana tiga kali lipat. Dengan kemampuan istana tiga kali lipat, mudah untuk memusnahkan binatang iblis tingkat tinggi di Pegunungan Moyun. Selama binatang iblis dimusnahkan, mereka dapat mengatur agar jutaan orang di Pegunungan Moyun dipindahkan dari penjara abadi. Orang-orang di Pegunungan Moyun tidak perlu mati sama sekali. Namun, istana tiga kali lipat tidak melakukan itu. Istana tiga kali lipat bermaksud mengumpulkan jiwa jutaan orang di Pegunungan Moyun sebagai pengorbanan. Itu adalah kekuatan yang sangat kuno, begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan. Cahaya putih di tubuh mereka berasal dari kekuatan jiwa. Kekuatan jiwalah yang menyerap semua makhluk hidup. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan betapa mengerikannya metode ini. Mulut Gaumang menunjukkan sedikit ejekan. Untuk apa mereka menginginkan kekuatan jiwa? Muyu telah melihat cahaya putih suci di tubuh para penegah hukum. Cahaya semacam itu sangat sakral, dan tidak ada yang berani menghujatnya. Itu bahkan lebih mengerikan lagi. Kekuatan jiwa adalah sumber kekuatan istana tiga kali lipat untuk menguasai benua tiga kali lipat. Cahaya putih di tubuh mereka disebut kekuatan jiwa. Kekuatan semacam itu ribuan kali lebih kuat dari kekuatan spiritual para kultifator biasa. Ini juga alasan mengapa sekte besar tidak mampu melawan istana tiga kali lipat. Tidak peduli apakah itu ras manusia, ras iblis, ras yumeng, atau binatang iblis lainnya, setelah kematian, mereka semua akan melepaskan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini akan melayang di setiap sudut benua. Hanya penduduk istana tiga kali lipat yang tahu cara mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan ras manusia, ras iblis, dan ras yumon sangat kuat. Oleh karena itu, istana tiga kali lipat harus memastikan bahwa kekuatan jiwa dapat memenuhi kebutuhan budidaya mereka. Mereka harus memastikan banyak nyawa mati. Mata Gaumang menunjukkan sedikit rasa jijik. Ini adalah urusan kotor istana tiga kali lipat. Hanya orang-orang istana tiga kali lipat yang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, istana tiga kali lipat selalu berperang atas nama melenyapkan yumeng, dan bukan kami yang menyerang tanah umat manusia. Hanya perang yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan menghasilkan lebih banyak kekuatan jiwa. Karena itulah mereka dapat mempertahankan kekuasaan mereka atas tiga benua. Mu Yu mengepalkan tangannya. Namun, kemunculan Jian Ying Chen Feng mematahkan pola ini. Saya tahu bahwa dia adalah makhluk abadi, tetapi selama ribuan tahun, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dia juga tidak pernah peduli dengan perang antara umat manusia dan yumeng kita. Jika tidak, dengan budidayanya, kami akan dipenjara ribuan tahun yang lalu. Sampai seratus tahun yang lalu, saya tidak tahu mengapa dia menonjol saat itu dan menggunakan kultivasinya sendiri sebagai harga untuk menjebak yumeng kita. Ketika Gaumang berbicara tentang Jian Ying Chen Feng, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Mampu mengalahkan lima raja roh dari ras yumeng, Jian Ying Chen Feng tidak diragukan lagi telah memenangkan rasa hormat dari mereka berlima. Namun, kemunculannya berarti tidak akan ada lagi perang di benua tiga kali lipat. Korbannya akan lebih sedikit, dan pasokan kekuatan jiwa tidak akan mencukupi. Istana tiga kali lipat menyadari hal ini ketika Jian Ying Chen Feng turun tangan. Tanpa perang, sumber kekuatan mereka tidak akan mampu memenuhi permintaan. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyelamatkan jutaan orang di Pegunungan Moyun, karena kematian jutaan orang akan memberikan kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Karena kamu tahu tentang masalah kekuatan jiwa istana tiga kali lipat, mengapa kamu masih membantu mereka? Anda tidak harus memulai perang. Muyu tidak bisa menerima kata-kata Gaumang. Istana tiga kali lipat adalah dalam perang antara umat manusia dan Yumon. Bagaimana mungkin? Jika kita tidak bertarung, haruskah Yumon kita menunggu kematian saja? Gaumang mencibir. Muyu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Apakah tuanku tahu tentang ini? Gaumang menggelengkan kepalanya. Jian Ying Chen Feng adalah orang yang sangat misterius. Dia sangat misterius sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Kultifasinya sangat tinggi, tetapi dia tidak suka berkelahi dengan orang lain. Ia tidak pernah mencampuri urusan dunia kultifasi. Dulu, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Kemunculannya bisa dikatakan suatu kebetulan, seperti seseorang yang tiba-tiba muncul di surga berunsur tiga. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi saya yakin dia tidak tahu tentang kekuatan jiwa istana tiga kali lipat. Saat itu, dia hanya ingin mengakhiri perang antara umat manusia dan Yumeng kita. Terima kasih telah menonton!